Intro Saya mau cerita sedikit tentang mengenai webinar alasan kita mengadakan webinar pada siang hari ini Saya mau flashback dulu ke bulan Juni, akhir Juni Jadi di bulan Juni yang lalu itu kalau bapak ibu sekalian yang punya anak-anak remaja pasti tahu bahwa di bulan Juni yang lalu kami dari Departemen Remaja G.S.K.I. Pluit mengadakan sebuah acara full webinar Jadi webinar satu hari penuh di hari Sabtu Tanggalnya tanggal 26 kalau nggak salah Webinarnya memang satu hari penuh tapi kami bagi dalam tiga sesi dalam tiga sesi-sesi pertama lalu setelah makan siang sesi kedua lalu agak sore ada sesi ketiga Saya mau bahas khusus di sesi kedua Sesi kedua itu yang menjadi pendahuluan sebelum pers webinar pada siang hari ini Saya mau cerita sedikit behind the scene Sesi kedua ini Jadi webinar di bulan Juni itu itu bertema connection Kalau bahasa Indonesia itu kayak hubungan Nah di sesi kedua ini kami membahas khusus tentang hubungan orang tua dan anak Gimana ceritanya kami bisa sampai kepada tema pembahasan tentang hubungan orang tua dan anak ini Waktu itu kan kami waktu mempersiapkan kami kan mulai berpikir ya Para pengurus, para pantai kami berpikir Materi apa kira-kira yang harus yang akan disampaikan Lalu kami dapat input Dapat input dari salah seorang anak remaja Salah seorang anak remaja dia bilang Kalau Coba dong bawain tentang bahas tentang hubungan anak dan orang tua Karena Teman-teman aku itu Ini anak remaja yang bilangnya Teman-teman aku itu sering Sering merasa kayak Kalau sama orang tuanya itu Kayak sering salah paham Sering salah paham Kayak orang tua itu kok kayak Gak bisa yang ngertiin aku gitu ya Jadi mereka sering salah paham Mereka merasa kayak Gimana ya Kok rasanya kayak orang tua itu Kayak jauh banget jadinya Padahal orang Harusnya kan dekat ya namanya orang tua kan Orang tua itu kan Pribadi yang paling dekat dengan anak Tapi ini kok rasanya kayak jauh gitu Kayak sering salah paham Jadi kayak Lama-lama gak nyaman gitu Sama orang tua Dan jujur kata Sang anak ini Dia juga bilang Aku juga kadang Gak rasa seperti itu sih Jadi dia bilang Oh Cik Gimana kalau dibahas Oh wow Waktu itu saya mikir Oh gila Ini permintaan dari Anak remaja sendiri Ini bukan topik yang maksudnya Kami sebagai mentor Dalam hati saya dan Revina Kami yang tentuin Udah kita bikin Kita kasih materi ini aja Kita cariin pembicara Ntar biar pembicara yang ngomongin materi ini Bukan materi dari kami Tapi ini materi yang diinginkan oleh anak remaja Materi yang mereka butuhkan gitu Mereka ingin Ingin tahu gimana sih Cara Membangun sebuah hubungan dengan orang tua Yang dimana mereka ngerasa Rasanya kok agak sulit ya Sekarang dengan saya Ketika saya udah memasuki usia remaja ini Sering salah paham Dari situ kami Akhirnya Oke Kita bikin webinar ini Kami mulai melakukan persiapan 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 Kami mulai Cari pembicara Dan puji Tuhan Berhasil kami Buat janji dengan Pastor Grant Dan Cipingkan Untuk Jadi pembicara di webinar Bulan Juni yang kemarin Singkat kata kami akhirnya Mengadakan kayak Kami rapat lah Meeting lah kami Untuk membicarakan materi Yang akan disampaikan Nah Dari Meeting itu Kami memutuskan untuk Kami adain sebuah Survei kecil-kecilan Sebuah survei kecil-kecilan Tentang Kami ingin tahu Di mata anak-anak remaja Khususnya anak-anak remaja Yang akan mengikuti Webinar Juni kemarin itu Sebenarnya Apa sih yang mereka harapkan Dari orang tua mereka Kira-kira mereka tuh Pinginnya orang tua mereka tuh Seperti apa sih Jadi kami adakan sebuah Survei kecil-kecilan Surveinya anonim Jadi Yang isi survei itu Tidak perlu menyebutkan namanya Jadi mereka Bisa merasa Bebas banget Untuk menyampaikan Isi hati metri Menyampaikan apa yang Ada dalam pikiran mereka Dan ini hasilnya Minta tolong Ditampilkan Ini hasil Dari survei Kecil-kecilan kami Kami cuma Melontarkan satu aja Pertanyaan Yaitu menurut kalian Orang tua ideal tuh Seperti apa Kami beri Beri Banyak Ada 11 item Kami beri 11 item Dan kami minta Anak-anak Untuk pilih 5 saja 5 yang teratas Nah ini hasilnya Bapak ibu bisa baca sendiri Ternyata Yang paling banyak Dipilih adalah Bisa mengendalikan Emosi Bisa menerima emosi Sehingga Suasana di rumah Lebih baik Kalau diperhatikan Dari bagian-bagian Dari item Nomor 1 Sampai nomor 5 Itu hampir semua Berhubungan dengan Pengelolaan emosi Orang tua Jadi Dari sini Dari sini Kami bisa menarik Sebuah kesimpulan Bahwa Bisa jadi ini yang Diharapkan oleh anak Tiap Sebagian besar Anak yang akan Mengikuti PS Baby Dan menghendaki Mereka punya orang tua Yang Lebih Istilahnya Emosinya Lebih bisa terkontrol Lebih bisa ditahan Berdasarkan Survei inilah Kami Kami bersama Dengan narasumber Pastor Grant Dan Jipinkan Berdiskusi Lalu menyusun Materi Materi yang akan Disampaikan di Webinar Juni lalu Materi yang Saya kasih Singkat ya Sinopsis singkat Jadi Di webinar Juni lalu Kami belajar Bagaimana Mencintai Dan menerima Orang tua Mencintai dan menerima Orang tua Bukan hanya Ketika orang tua Berbuat baik Bukan hanya Ketika orang tua Menunjukkan Kasih saya Yang luar biasa Bukan hanya Ketika orang tua Memenuhi Segala keinginan Memenuhi Segala kebutuhan Kita Tapi juga Tetap Menunjuk Mencintai orang tua Menerima orang tua Apa adanya Ketika apa Ketika orang tua Terkadang Terkadang Melakukan kesalahan Ketika orang tua Terkadang Menunjukkan Sisi manusiawinya Misalnya Mungkin lelah Dan gara-gara Lelah itu Dia jadi Tanpa Sengaja Mungkin Emosi Atau hal-hal lainnya Yang Menurut Anak-anak remaja itu Tidak menyenangkan Tidak baik Di mata mereka Kami belajar Seperti itu Dan juga Melalui Materi yang disampaikan Oleh Cipinkan Kami belajar Anak-anak remaja Belajar Belajar untuk Bukan cuma menerima Tapi Belajar bagaimana Mengkomunikasikan Apa yang ada Di dalam pikiran Apa yang ada Di dalam perasaan Dengan orang tua Supaya Orang tua juga Bisa mengerti Bisa mengerti Apa yang menjadi Keinginan anak Untuk meminimalisir Kesalahpahaman Yang tadi saya sampaikan Seringkali ada Kesalahpahaman Di antara Anak dan orang tua itu Yang bikin Hubungannya jadi Agak renggang Kerasa agak renggang Kerasa agak jauh Anak jadi merasa Kerasanya lebih enak ya Kalau saya curhat itu Sama teman saya Dibanding curhat Sama papa mama saya Gitu Nah Waktu kami By the way Odo ini udah Boleh ditutup Share screennya Lalu Singkat cerita Akhirnya kami melaksanakan Webinar itu Webinar pada hari Sabtu Sesi kedua Jujur saya pribadi Waktu sesi kedua Itu mikirnya gini Waduh Ini sesi kedua Jamnya jam 1 ya Setelah makan siang Kira-kira itu Anak-anak ini Bisa menerima Semua materinya Dengan Baik apa enggak ya Kan jam 2 Jam 1 ya Jamnya sama Dengan webinar Pada siang hari ini Jam 1 Setelah makan siang Ya kami mikir Wah Bisa gak ya Nerima ya Ini kan jam-jam Jamnya orang ngantuk ya Kalau pagi sih masih seger Atau sore Sore juga masih seger Ini kan siang Habis makan Pasti ngantuk Gimana ya Saya pribadi Merasa ada sedikit Rasa takut Wah jangan-jangan Jangan-jangan Ini gak Webinarnya malah kayak Krik-krik gitu Saya kayak mati gitu Kurang hidup Suasananya Anak-anak gak terima Materinya dengan baik Tapi ternyata Dugaan saya Keliru Yang terjadi Justru sebaliknya Saya bisa melihat Anak-anak itu Benar-benar menunjukkan Apa ya Menunjukkan perhatian Yang sangat mendalam Fokus Dalam menerima materi Yang disampaikan Baik oleh Pertama Pastor Grant Dan kedua Oleh Cipingkan Bagaimana saya bisa Berkata bahwa Mereka Fokus Mereka bisa Mereka benar-benar Menerima Mereka benar-benar Belajar Materi Yang disampaikan itu Saya bisa lihat Dari pertanyaan-pertanyaan Yang disampaikan Jadi Di sesi kedua itu Setelah kita Mendengarkan materi Ada sesi tanya-jawab Dari pertanyaan-pertanyaan Yang disampaikan Saya bisa melihat bahwa Wow Ini mereka benar-benar fokus Mereka benar-benar mendengarkan Karena pertanyaannya Bukan pertanyaan-pertanyaan remeh Anggaplah kayak Pertanyaan remeh itu Contohnya misalnya Kak Ini Ada Playstation 5 Baru keluar Gimana ya Supaya saya bisa bujuk Orang tua saya Untuk beliin Playstation 5 Atau Aduh kak Hape saya udah butut nih Itu ada hape baru keluar Bagus tuh Gimana ya bikin mama Supaya mau Setuju beliin saya Bukan pertanyaan-pertanyaan Yang seperti itu Pertanyaan yang Dalam tanda kutip Remeh Tapi pertanyaan-pertanyaan Yang Memang sangat Berhubungan sekali Dengan materi Yang disampaikan Pertanyaan-pertanyaan yang Sangat berat menurut saya Contohnya Ada tiga pertanyaan Pertanyaan pertama Salah satu anak Bertanya gini Kak Bagaimana Kalau misalnya Saya sudah Melakukan apa yang Tadi diajarkan Konsep grace Konsep grace ini Konsep yang diajarkan oleh J. Pinkan Bagaimana Kalau saya sudah Mempraktekannya Tapi orang tua Tidak juga berubah Tidak menunjukkan Perubahan Maksudnya tetap ada Salah paham Tetap ada masalah Dalam hubungannya Dengan orang tuanya Bagaimana Wah itu Pembahasannya Jawabannya mendalam tuh Lalu ada pertanyaan kedua Wah pertanyaan kedua Wah ini lebih panjang lagi Itu kan pertanyaan Diajukan Diajukannya secara Pribadi ke saya Via chat Lalu saya sampaikan Pertanyaannya panjang Saya cuma merangkum Jadi Anak ini yang bertanya Dia tuh curhat Dia curhat kira-kira Seperti ini Dia tuh merasa Di rumah Dia tuh kurang nyaman Sama orang tuanya Kurang nyamannya Gimana Jadi gini Dia tuh merasa Orang tuanya tuh kayak Menyepelekan Permasalahan yang dia hadapi Kayak dia misalnya Menghadapi masalah Anggaplah misalnya Dibully lah Dibully sama temennya Dia ngomong Sama orang tuanya Dia cerita Saya mengalami Seperti ini Nah tapi Orang tuanya ini kayak Apa ya Menyepelekan Eh gak apa-apa lah Udah kamu lupain aja Itu gak masalah Udah lupain-lupain aja Gak usah dipikirin Memang Sekilas terdengar benar Yang disampaikan oleh orang tua Ya benar Lupain aja Gak usah dipikirin Gak usah dihiraukan Tapi Anak ini Dia menerima Respon orang tuanya Yang kayak Ogah-ogahan Yaudah gak usah dipikirin Ngapain sih itu Masalah kecil gitu Anak ini merasa Kayak ada luka Dia merasa Loh Aku ini Aku ini merasa Sakit loh Dibully ini Aku merasa Gak nyaman Tapi kok orang tua Kayak Menganggap masalah yang Kuhadapi ini Masalah kecil gitu Bukan masalah besar Kayak seakan-akan Cuma masalah mereka aja Yang besar Kalau masalah aku Sebagai anak ini Masalah kecil Masalah remeh Masalah yang Istilahnya masalah yang Tidak pantas Untuk dibicarakan Jadi dia Seperti Merasa tidak mendapatkan Dukungan dari orang tuanya Itu satu Lalu kedua Dia juga cerita gini Aku tuh merasa Kayak dituntut Di rumah Aku merasa Dituntut Untuk harus menjadi Anak yang punya Mood yang baik Aku dituntut Untuk menjadi Anak yang selalu Bersikap baik Di rumah Ya sebenarnya Gak ada yang salah ya Dituntut Untuk bersikap baik Kan bagus Dituntut bersikap baik Kembali lagi Kata dicurah Aku dituntut Untuk bersikap baik Aku dituntut Untuk Menjaga moodku Aku harus selalu Menjadi anak yang Happy di rumah Tapi orang tuaku Yang gak gitu Kalau mereka gak happy Ya gak masalah Gak apa-apa Mereka boleh gak happy Mereka boleh Misalnya kayak Anggaplah misalnya Mungkin tekanan pekerjaan Atau masalah Rumah tangga Yang bikin mereka gak happy Mereka bebas Menunjukkan Mood buruk mereka Rasa tidak happy mereka Di depan anak-anak Tapi Misalnya anak berkata Tapi aku gak boleh Aku harus happy Aku dituntut tuh happy Aku dituntut tuh Jadi anak yang menunjukkan Wah intinya Pokok harus Bersuka cita terus Di rumah Nah gimana nih Tolong Solusinya Dia tanya Saya sendiri Waktu baca itu Saya mikir Waduh Ini pertanyaan berat Gimana ya Kira-kira Nara sumber Akan bahas Sampai mau gak mau Akhirnya muncul jawaban Memang Tidak hanya Anak-anak yang butuh Belajar bagaimana Membangun sebuah hubungan Yang intim Sebuah hubungan yang dekat Sebuah hubungan yang akrab Antara anak Dengan orang tua Tapi orang tua Juga butuh belajar Sama seperti ada Sebuah pepatah Dalam bahasa Inggris It takes two To tango Butuh dua pihak Untuk melakukan Sebuah talian tango Gak bisa cuma satu Gak bisa cuma Anaknya doang Yang belajar Untuk membangun hubungan Tapi orang tuanya tidak Sebaliknya gak bisa juga Orang tuanya Hanya orang tuanya yang belajar Membangun hubungan Tapi anaknya gak belajar Jadi anaknya tidak bisa Mengerti orang tuanya Butuh kedua pihak Sama-sama mau Merendahkan hati Sama-sama mau belajar Bagaimana Supaya hubungan Yang tadinya rasanya Agak renggang Yang tadinya rasanya Agak dingin Itu bisa kembali Menjadi hangat Bisa kembali Menjadi Akrab Jadi anak tuh Bisa merasakan Mereka ketika pulang Ini loh rumahku Mereka bisa merasa aman Mereka bisa merasa nyaman Waktu mereka punya masalah Mereka bisa merasa nyaman Untuk menyampaikan Kepada orang tua mereka Jujur agak lucu kan Kalau anak bisa merasa Ah ada masalah Ngomongnya mending Sama temen Bahkan ngomongnya Mending di medsos Dibanding Ngomong kepada orang tua Yang notabene Harusnya orang tua Kan adalah Pihak yang paling dekat Dengan anak Nah jadi Itu aja yang Saya sampaikan Behind the scene Dari webinar yang lalu Webinar yang Istilahnya menjadi dasar Dari Pendahuluan Dari webinar kita Pada siang hari ini Sesi sharing Akan segera dimulai Sesi sharing pertama Akan disampaikan oleh Pastor Grant Lalu nanti akan Dilanjutkan oleh Cipingkan Setelah sesi sharing Yang disampaikan oleh Cipingkan Kita akan ada Sesi tanya-jawab Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian Saat ini sudah memiliki Pertanyaan Bisa Pertanyaan itu bisa Dituliskan saja Di kolom chat Nah nanti Panitia akan Menampung Lalu kita akan bahas Di sesi tanya-jawab Jadi untuk semua pertanyaan Bisa disampaikan Via kolom chat Baik Kalau misalnya Langsung Chat Langsung tulis Di kolom chat Atau kalau misalnya Bapak Ibu Merasa agak Kurang nyaman Untuk menulis Di kolom chat Tulis langsung Bapak Ibu Bisa chat Private Kepada Revina Bisa chat Private Kepada Revina Jadi pertanyaan Bapak Ibu Private Cuma Revina yang tahu Peserta yang lain Tidak akan tahu Tapi kalau misalnya Bapak Ibu Tidak ada masalah Langsung saja Tulis di kolom chat Pertanyaan-pertanyaannya Oke kita akan Segera mulai Silahkan Pastor Grant Untuk menyampaikan materinya Oke Terima kasih Brother David Saudara David Terima kasih Buat pengantarnya Bapak Ibu Stalian Selamat siang Salam sejahtera Salam sehat Buat kita semua Semoga semuanya Dalam karan baik-baik saja Siang ini Saya akan membawakan Sesi pertama Yang tadi juga Sudah dibuka oleh Pak Mark dan Saudara David Nah Bapak Ibu Sebagai awal Mungkin saya akan Memperkenalkan diri Terlebih dahulu Supaya Bapak Ibu Juga mengenal saya Secara singkat tentunya Bapak Ibu Terlebih dahulu Perkenalkan nama saya Grant Nixon Seperti yang tertera pada Ini ya Layar Zoom Bapak Ibu Saya sehari-hari Bekerja dan melayani Sebagai pendeta Penuh waktu ya Full timer Di GSKI Rehobot Artagading Dan juga menjadi Dosen penuh waktu Juga Di STT Kumene Di bidang perjanjian lama Dan gender Seksualitas Nah jadi Saya Selain pendeta Saya juga mengajar Sehari-hari Dan saya tinggal Di Jakarta Tepatnya di daerah Ancol Kalau Bapak Ibu Lewat Ancol ya Kedepan Nanti kita boleh ya Mungkin ketemu Atau Sekedar bertegur Sapa ya Jadi kalau ke Ancol Jangan lupa Ada saya disitu Dan Bapak Ibu Saya sudah menikah Saya punya satu anak Dan hari ini Saya bersyukur Saya diberi kesempatan Untuk membagikan Isi hati Tuhan ya Bagi kita semua tentunya Pertama bagi kita Sebagai orang tua Yang memiliki Anak yang Sangat berbeda Dengan masa Ketika kita dulu Menjadi anak-anak Ya Bapak Ibu ya Tantangannya beda Apa yang tadi Disampaikan oleh Saudara David Sebenarnya bisa Ditanggapi sebagai Dua hal Ada dua Artanggapan yang Bisa muncul Bapak Ibu ya Kalau kita mendengar Dari apa yang tadi Saudara David Sampaikan Tanggapan pertama adalah Mereka yang mungkin Resisten Yang menolak Karena mungkin Data-data itu Dipandang Wah ini kan Mungkin data yang tertulis ya Tapi kan keadaan kami Begini-gini Nah pada akhirnya Mereka yang resisten ini Atau yang menolak ini Mungkin akan Tidak terlalu Membuka hatinya Menutup hatinya Untuk belajar Pada siang hari ini Namun Untuk yang lain Ada kelompok lain Ada yaitu Kelompok yang menerima Yang membuka hatinya Nah kelompok ini Pasti juga merasa Bahwa mereka Tadi seperti Saudara David Katakan Perlu belajar Kita perlu belajar Sebagaimana Anak-anak kita belajar Kita pun sama-sama belajar Karena belajar Tidak mengenal usia Dan tidak pernah Mengenal waktu Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian Saya berharap Kita Membuka hati kita Seperti Respons yang kedua ini Yaitu kita Membuka hati kita Dengan Benar-benar Tulus Dengan rendah hati Kita sama-sama belajar Termasuk kami pun Yang menyampaikan materi Kami juga butuh Banyak belajar Seiring waktu Jadi Siang hari ini Silahkan Bapak Ibu Kita juga nanti Akan buka ruang diskusi Jika Bapak Ibu Merasa ada yang Perlu dipertanyakan Ada yang perlu Didiskusikan Silahkan Kita akan bertukar Pikiran bersama-sama Nah Bapak Ibu Izinkan saya Untuk membagikan layar Share screen Untuk membagikan materi Saya terlebih dahulu Sebelum kita masuk Dalam sesi diskusi Oke Semoga sudah terlihat Layar saya Bapak Ibu Saya dipercaya Untuk menyampaikan Satu sesi Mengenai Biblical perspective Atau perspektif Alkitabiah Dari Menghubungkan Generasi Gitu ya Antara generasi kita Dengan generasi anak kita Tentu ada gap Ada kesenjangan Beda Gitu ya Nah nanti Tentang gap ini Atau kesenjangan ini Akan lebih didalami Oleh Ibu Pingkan Nah tapi Di sesi saya Saya akan lebih Mengutas Bagaimana Kehandak Tuhan Bagaimana Kerinduan Tuhan Dan tentunya Kerinduan gereja Bagi kita Sebagai orang tua Dan Anak-anak kita Nah Mari Bapak Ibu Kita lihat Pertama-tama Tentunya Sebagai orang tua Kita pasti punya harapan Bapak Ibu ya Kita punya harapan Nah harapan itu Seperti yang ada Di depan ini ya Yaitu ketika kita Menjadi orang tua Kita punya anak-anak Yang taat Gitu ya Anak-anak yang peduli Dengan keadaan rumah Kalau ada yang kotor Gitu ya Kalau ada yang gak bener Ada yang apa Piring-piring yang masih Belum bersih Atau belum Susunannya belum Sesuai yang Disusun biasanya Kita pengen mereka peduli Belum kalau misalnya Kalau lagi Idul Fitri ya Asisten rumah tangga Pulang kampung Gitu kan Waduh Kita pontang-panting ya Anak kadang-kadang kan Waduh Tolong dong Papa Mama Gitu ya Nah kita pengen mereka peduli Memiliki rumah Gitu kan Belum Terus juga bukan hanya peduli Dengan keadaan rumah Tapi juga mereka peduli Dengan masa depan mereka Ya Mereka berpikir jauh Mereka berpikir yang Sangat Apa ya Dewasa Kita rindu Anak-anak kita berpikir dewasa Dan bukan hanya dewasa Tapi mereka punya Pergaulan yang sehat Teman-temannya baik ya Mereka punya Pergaulan yang sehat Kalau sudah beranjak Lebih dewasa Sudah kuliah atau lulus Mereka punya pasangan hidup Yang atau calon pasangan hidup Yang baik ya Yang sesuai dengan harapan kita Tentu ini jadi harapan Setiap orang tua Apalagi yang namanya Mengatur waktu Bapak Waduh Ini kan tantang anak Jaman sekarang ya Kita sebagai orang tua Ingin sekali Anak-anak itu tahu Kapan belajar Kapan main Kapan makan Kapan mandi Kita ingin sekali Dan Satu titik Kita ingin mereka Tahu apa yang kita inginkan Bisa menebak Isi hati kita Dan berinisiatif Melakukan sesuatu Supaya kita senang Termasuk punya Kerohanian dan karakter yang baik Seperti yang kita selalu terima Dalam gereja Namun Bapak Ibu Yang namanya harapan Kadang-kadang ya Tinggal harapan Kadang-kadang realitanya Realitanya Yang kita temui di lapangan Di rumah kita sehari-hari Anak-anak sulit Diatur Antara jam makan Jam tidur Jam main Jam belajar Itu Acak-acakan Apalagi masa-masa pandemi Ketika anak-anak Mungkin gak perlu Ke sekolah lagi Jadi bangunnya bisa siang Bisa 10 menit Sebelum mulai Apa sekolah Itu kan Karena cuma tinggal Ganti atasan Habis itu duduk Depan laptop ya Gak usah mandi Bisa Karena rambut Bisa ditipu-tipu Baju bisa ditipu-tipu Gak kecium Baunya Kalau ke sekolah kan Pasti susah ya Gak bisa lari Nah tapi Ini yang menjadi Masalah ya Ini menjadi Apa namanya Pergumulan Bahwa Kadang-kadang Yang kita temui itu Bukan anak-anak Yang justru Taat Manut gitu ya Sangat teratur Tapi mereka sulit Diatur justru Dan anak-anak Berani membantah Berani berargumentasi Ya kan Kalau dulu Mungkin kita Termasuk saya ya Saya juga merasakan Pola diri orang tua Yang kalau membantah itu Kita langsung Dipukul ya Kita langsung akan Segera dibungkam gitu ya Kamu gak sopan Ya dengerin Jangan ngomong Orang tua ngomong Kamu jangan ngomong Nah kalau anak zaman sekarang kan Gak bisa Kita ngomong sesuatu Dia nanya Apa bukti nama Kenapa aku mesti gitu Kenapa gini Ya kan Nah ini jadi masalah Mereka bisa membantah Dan berargumentasi Berbeda dengan apa yang kita alami dulu Selain itu juga Anak-anak kita Kita temui Gak peduli dengan rumah Gitu ya Mereka di rumah Tapi serasa Tidak di rumah Gitu ya Sering kita alami Badannya di rumah Tapi jiwanya gak di rumah Dan mereka abai Dengan tugas Tentang menjawab mereka PR ya Atau tugas Yang kita percayakan di rumah Nah itu Sering abai Apalagi kalau misalnya Mereka Kita di rumah Punya asisten rumah tangga ya Yang membantu kita Nah mereka cenderung Merasa bahwa Itu bukan tugas mereka Gitu ya Menjaga kebersihan itu Bukan tugas mereka Ini menjadi masalah Tersendiri juga Dan pada akhirnya Kita lihat Anak-anak kita juga Zaman sekarang Lebih suka mengurung diri Di kamar gitu ya Ketimbang ngomong sama Orang tua ya Makan di meja makan Kita ngobrol ya Tukar candaan Kayaknya itu jarang terlihat Lebih senang Mengurung diri di rumah Atau di kamar Masing-masing gitu kan Dengan handphone Dan komputernya Masing-masing Bahkan mereka Nggak mikirin Masa depan mereka Yang mereka tahu Hari ini aku bisa main apa Aku bisa ngapain gitu ya Teman-temanku Senang nggak sama aku Mereka nggak pikir Masa depan mereka Mau jadi apa Kalau nggak serius sekolah Gimana Gitu kan Kalau nggak ranking Gimana Mereka nggak terlalu mikirin gitu Dan bahkan Pada titik ekstrim Udah nggak peduli lagi Dengan apa itu rohani Apa itu karakter Ya itu Cuma Dokterin agama Lama Apa Saya temuin beberapa Ada orang tua Yang bercerita Sampai segitunya Bahwa anak-anaknya itu Udah merasa Bahwa apa yang agama Ajarkan itu Cenderung Sesuatu yang Apa ya Konvensional Yang kolot Jadi nggak perlu lama Jaman sekarang Itu yang penting kita Menuruti apa yang Orang lain bilang Nggak merugikan Nggak merusak Ya udah kita gitu aja Nggak usah rohani-rohani Doa-doa itu Apa itu Aduh Aku asing Jadi udah Nggak peduli lagi Yang namanya Spiritualitas Kerohanian Karakter Udah nggak peduli Nah saya berharap Bapak Ibu sekalian Anak-anak kita Yang ada dalam webinar ini Tidak sampai pada tahap yang Seperti yang saya sebutkan Di depan Tapi tidak bisa kita banta Bahwa tidak ada Satupun anak yang sempurna Sama seperti kita Orang tua yang juga Tidak sempurna Mungkin diantara Bapak Ibu sekalian Yang di ruangan webinar ini Mengalami salah satu Di antara beberapa kategori Yang saya sebut ini Nah Lalu mungkin Bapak Ibu Mulai bertanya di hati Mulai bertanya Mengenai Apakah saya gagal Apakah saya telah gagal Menjadi orang tua Apalagi Ketika yang tadi Saya sebutkan ceritanya Ketika ada orang tua Yang menemukan anaknya itu Tidak suka ke gereja Tidak suka berdoa Tidak suka baca Alkitab Kita jadi bertanya Apakah saya telah gagal Mendidik Apakah saya sudah gagal Mengemban kepercayaan Tuhan Ini jadi pertanyaan Yang kadang-kadang Menekan kita Nah Bagaimana kita menjawab Hal ini Nah Bapak Ibu Untuk menjadi orang tua Yang berhasil Meskipun Meskipun Saya pun masih terus belajar Saya pun belum sempurna Kita harus punya mindset Yang benar Bahwa Bapak Ibu Hubungan kita Dengan anak kita Itu seperti hubungan Tuhan dan gerejanya Tuhan itu Selayaknya orang tua Gereja itu Layaknya anak Ya kalau kita Analogikan ya Ala Bapak itu Orang tua Kita gerejanya itu Anak-anak Nah Kita sering melihat Di sepanjang abad Kalau Bapak Ibu Pelajari sejarah gereja Gereja itu Mengalami jatuh bangun Gereja itu Tidak selama-lamanya Sepanjang masa ya Selama dua ribuan tahun ini Selalu baik Selalu benar Selalu tidak ada masalah Selalu tidak ada penyimpangan Tidak ada kesesatan Dan sebagainya Ada Fakta itu Ada Bapak Ibu Gereja jatuh bangun Tapi pertanyaan kita Apakah jatuh bangun gereja Menunjukkan bahwa Tuhan telah gagal Menjadi orang tua Apakah Tuhan telah gagal Menjadi pengasuh Atau pendamping Bagi umatnya Menjadi Bapak Bagi umatnya Apakah Tuhan gagal Nah tentu kan tidak Kita tidak melihat hal itu Kita tidak berkesimpulan Sebegitunya Ternyata Kita bisa melihat Dari perspektif lain Bapak Ibu Bahwa Jatuh bangunnya gereja Bersama dengan Tuhan Itu merupakan Memang proses pendidikan Tanpa henti Dimana umat Belajar memahami Pikiran perasaan Tuhan Dan Tuhan Sebagai sosok yang Kita analogikan Sebagai orang tua Itu mengasuh umatnya Dia tuh layaknya pengasuh Layaknya orang tua Yang merawat anaknya Yang mengasuh anaknya Dengan kasih sayang Tentunya Bapak Ibu Tuhan menggunakan Cara yang kreatif Ya Kalau kita lihat Di sepanjang sejarah Cara Tuhan gak sama Kalau perjanjian lama Kesannya Tuhan itu Menggunakan cara yang kasar ya Kalau kita lihat ya Waduh Tuhan kok kasar banget ya Kalau perjanjian baru Kok Tuhan lembut banget ya Sebenarnya Gak begitu juga Bapak Ibu Ya gak selalu begitu ya Tuhan itu sangat Kasuistik Ya Sangat kasuistik Tergantung kasus Sangat apa ya Sangat fleksibel Sangat dinamis Sangat kreatif justru Kalau boleh saya katakan Dia berpikir bagaimana caranya Umatnya ini bisa dididik Bisa tetap Memperoleh yang namanya Pengasuhan Pendidikan Ya Perawatan Pendewasaan Kreatif Tuhan Dia gak putus asa Ketika ubat Israel Satu kali gagal Habis itu Tuhan bilang Udah aku buang aja deh Di umat Enggak Tuhan mencoba dengan cara lain Tuhan coba gagal lagi Tuhan coba lagi dengan cara lain Nah Bapak Ibu Bukankah kita pun mengalami hal yang sama Tuhan secara kreatif Membentuk kita Kalau kita lihat 5-10 tahun lalu Sebelum kita mengenal kebenaran Mengenal Tuhan lebih sungguh Seperti hari ini Bukankah kita juga jatuh bangun Tapi Tuhan dengan kreatifnya ya Dengan kreatifnya Mendewasakan kita Dalam penerimaan tanpa batas Dia terima kita terus Kita salah Dia terima Dia peluk lagi Kita jatuh Dia peluk lagi Dia bentuk lagi Seakan-akan Tuhan itu selalu Membuka dekatannya Tanpa henti Bapak Ibu Dan ini luar biasa Luar biasa Coba kita bayangkan Bapak Ibu Kalau sampai Tuhan itu membuang kita Ketika kita mungkin salah ketiga Atau salah keempat kali Habis itu Tuhan habis kesabaran Dan dia membuang kita Waduh Gak bisa kebayang Bagaimana nasib kita hari ini Nah oleh karena itu Bapak Ibu Sebenarnya kejatuhan kita Sebagai anak Itu Tuhan bukan melihat Sebagai kejatuhan yang Wah fatalistik Ya ini gak bisa dibetulkan lagi Hancur nih Habis nih Waduh saya kecewa Saya buang aja deh ini anak Gak bisa diperbaiki lagi Ternyata enggak Bapak Ibu Tuhan memeluk umatnya Bejana yang hancur itu Tuhan ambil lagi Tuhan perbaiki lagi Dengan cara yang kreatif Dan dia menerima kita Tanpa batas Jadi kalau kita mungkin Hari ini merasa gagal Saya mau ajak kita Punya mindset yang baru Hari ini kan saya berkata Atau saya mempresentasikan Bahwa Kadang-kadang kita merasa gagal ya Kita merasa gagal Sebagai orang tua Ternyata Bapak Ibu Kita bisa lihat dengan Cara pandang yang lain Kita bukan gagal Tapi memang kita lagi Dalam proses pendidikan Anak yang dididik Itu terus juga berubah Kita pun yang mendidik Juga terus berubah Anak yang kita didik Belajar terus Kita yang mendidik pun Belajar terus Selalu kreatif Tanpa batas Kapan berhentinya Pak Nggak tahu Mungkin sampai Tuhan datang Sampai kita Tutup mata Nah ini Saya harap Memiliki Menjadi Apa ya Satu Pola pikir Yang kita miliki Bukan kita gagal Jangan Apa ya Jangan Menyalahkan diri kita Berlebihan Jangan self-blaming Menuduh diri kita Apa ya Mempersalahkan diri kita Secara berlebihan Nggak Anak memang punya Dalam tanda kutip ya Dia tuh memang punya Kesempatan Untuk buat salah Seperti kita kan Kita punya Kesalahan-kesalahan Yang akhirnya membentuk kita Sampai hari ini Dan anak pun punya Jatah untuk berbuat Salah itu Bapak Ibu Biar mereka belajar Dari kesalahannya tersebut Nah oleh karena itu Kita sebagai pendidik Yang paling penting adalah Kita terus menerima mereka Tanpa batas Tentunya kita pun Belajar mendidik Dengan cara yang kreatif Adaptasi terus Kita mau berkembang terus Mereka belajar teknologi Mereka makin Paham dengan teknologi Kita pun mau lebih belajar Kita pun Involve Itulah yang saya sebut Dengan kreatif tadi Dan tanpa batas Mereka gagal Mereka jatuh Kita ikut bersama dengan mereka Tanpa batas Itu bukan kegagalan kita Nggak ada yang gagal Nggak ada yang gagal Yang ada adalah Proses belajar Yang memang butuh jatuh bangun Seperti anak naik sepeda Jatuh bangun Itu bukan artinya dia gagal Tapi itulah proses belajar Jadi Bapak Ibu Untuk tahap pertama Bagaimana kita bisa Connect dengan generasi ini Bapak Ibu Tidak boleh punya perasaan Bahwa aku telah gagal Mendidik anak Emang udah gitu orangnya Anaknya emang udah begitu Udah lah Saya udah capek Pak Saya udah capek Bu Mari kita tinggalkan Pemikiran itu Bapak Ibu Saya mengajak kita Dengan rendah hati Untuk meninggalkan Pemikiran tersebut Itu yang pertama Mari kita miliki Mindset ini Baru kita bisa masuk Kedalam tahap berikut Yaitu Bagaimana Kerinduan Allah Terhadap keluarga kita Ternyata Bapak Ibu sekalian Allah rindu sekali Ya Allah rindu sekali Bahwa orang tua dan anak ini Terhubung Bukan cuma sukses Anak sukses itu bagus Dan itu harapan kita Tapi Di atas sukses Di atas pencapaian material Pencapaian prestasi Yang anak bisa peroleh Apa gunanya Kalau orang tua dan anak Hubungannya gak baik Apa gunanya Kalau misalnya Anak yang begitu Nanti luar biasa prestasinya Tapi ketika bertemu Dengan orang tuanya Punya perasaan yang pahit Kan rasanya Gak lengkap Bapak Ibu ya Oleh karena itu Bapak Ibu Tuhan ingin Orang tua dan anak itu Terhubung Kalau kita perhatikan Kolose 3 21 Ini adalah surat Yang ditulis Paulus Mewakili kerinduan Tuhan Bagi jemaatnya Paulus berkata Hai Bapak Bapak Kalau boleh saya tambahkan ya Dan ibu-ibu ya Karena Ini kan Apa namanya Zaman dulu yang Masyarakatnya itu Lebih ke laki-laki ya Nah sekarang kan Harus setara ya Bapak Ibu itu Dua-duanya Bertanggung jawab Dalam pengasuhan anak kan Bukan cuma Bapak doang Tapi ibu juga Gitu ya Jadi kalau boleh saya tambahkan Paulus akan bilang begini Di zaman sekarang Hai Bapak Bapak Dan ibu-ibu Janganlah sakiti hati Anakmu Supaya jangan tawar hati Nah Tawar hati disini Bapak Ibu sekali ya Bisa dipahami sebagai Terputusnya hubungan emosional Antara anak dan orang tua Dengan kata lain Bapak Ibu Paulus itu gak mau Tuhan itu gak mau Jangan karena Satu dua masalah Akhirnya hubungan emosional Orang tua dan anak itu putus Ini yang jadi masalah Seringkali ketika ada satu masalah Gitu ya Karena anak gak mau ngalah Dan orang tua pun merasa Bahwa pendapatnya benar Gitu ya Yaudah Saling egois aja gitu Kita saling sama-sama Mempertahankan ketegangan Di rumah itu Sampai akhirnya Gak ada satupun Proses pembelajaran yang terjadi Gak ada pembelajaran yang terjadi Yang ada hanya perang dingin Yang nanti Seiring waktu ya Seiring waktu Nanti hilang sendiri Gak ada kesimpulan yang ngelambang aja gitu Nguap aja begitu Nanti ketika ada masalah yang sama lagi Wah itu meledak lagi Dulu ya Kamu inget gak begini Anak juga ngomong Dulu ya papa inget gak Mama inget gak begini Nah akhirnya kan meledak lagi Nah tentu hubungan emosionalnya Akan lebih dalam nanti Ketika Bupingkan yang Mupas Karena beliau Punya kebidangan disitu Dalam bidang psikologi Namun Bapak Ibu sekalian Dalam perspektif Alkitabia Dalam perspektif teologi Tuhan ingin Tuhan ingin Hubungan antara emosional Anak dan orang tua Itu tidak boleh terputus Tidak boleh terputus Tidak boleh terputus Ini harus ada di atas Dari ego kita Dari permasalahan Terlepas dari Betapa besarnya masalah yang terjadi Mohon maaf mungkin Sebesar mungkin Misalnya anak kita gagal ya Mohon maaf mungkin Kita gak berharap ya Misalnya ada anak kita Yang hamil luar nikah Atau dia mengalami Satu kejadian yang sangat buruk Yang membuat keluarga malu Tidak boleh hubungan emosional kita Sampai putus Hanya karena masalah itu Tidak ada masalah yang lebih besar Ketimbang Mempertahankan hubungan kita Dengan anak Itu harusnya yang jadi Masalah terbesar Saya ulangi Bapak Ibu Kerinduan hati Tuhan adalah Bagaimana anak dan orang tua Memiliki kesatuan hati Punya hubungan emosional yang baik Gak ada masalah yang lebih besar Selain kita tetap terhubung Kepada anak kita secara emosional Jangan sampai kita putus Jangan sampai Bapak Ibu Kalau udah putus Udah gak bisa Kita mau ngajar apa Juga susah Jadi kunci pertama Gerbang pertama Bagaimana kita bisa mengajar Dan kita belajar Dari anak kita Atau bersama dengan anak kita Adalah punya ikatan batin Kalau kata orang Ikatan batinnya Masih tetap ada Meskipun masalah sebesar apapun Ikatan batinnya gak boleh putus Marah Iya oke Tapi jangan sampai kita kehilangan Hatinya Mungkin kita masih ada tubuhnya Tubuhnya di rumah Tapi kita kehilangan hatinya Jangan sampai Bapak Ibu Alah rindu kita terhubung Nah bagaimana kita bisa Terus terhubung Bapak Ibu Kita bisa terhubung Dengan kita menjadi sahabat Menjadi sahabat Tuhan berkata Aku tidak menyebut Kamu lagi hamba Sebab hamba tidak tahu Apa yang diperbuat oleh Tuhan Tetapi aku menyebut Kamu sahabat Bapak Ibu Lihat ini Tuhan berkata Aku menyebut kamu sahabat Kita yang adalah umat Ya Orang-orang yang berdosa Orang-orang berhutang Disebut Tuhan sahabat Kenapa? Karena aku telah memberitahukan Kepada kamu segala sesuatu Yang ku dengar dari Bapakku Bayangkan Bapak Ibu Ada tiga hal penting Yang saya garis bawah disitu Apa sih yang Tuhan maksud? Yang pertama Bapak Ibu Tuhan ingin hubungan kita Hubungan dia dengan kita Itu menjadi sahabat Akrab Ya akrab Saling terbuka Saling terbuka Dalam ayat ini kita temukan Bahwa Tuhan berkata Aku telah memberitahukan Kepada kamu segala sesuatu Itu bicara soal apa Bapak Ibu? Soal keterbukaan Soal hubungan dua arah Jadi kita sama anak itu Gak boleh Apa ya Jangan Atas bawah gitu loh Pokoknya orang tua Ya pokoknya selalu yang Saya Gak mau dengar dari kamu Pokoknya kamu dengar dari saya gitu ya Nah ini kan Akhirnya membangun blok ya Membangun sekat Meskipun memang ada hal tertentu Yang harus kita ajarkan kepada anak kita Dan dia harus paham Tapi Bapak Ibu Pola yang harus kita bangun Adalah satu pola persahabatan Tuhan bersahabat dengan kita Mengapa kita gak bersahabat dengan anak-anak kita Dan persahabatan Itu membuka satu hal Yaitu keterbukaan Keterbukaan Apakah bisa Pak? Apakah bisa? Bisa Perhatikan Bapak Ibu Ada kata terakhir yang saya hitamin Tuhan Yesus pakai kata Bapakku Kata Bapakku Maksudnya apa? Disini penggunaan kata Bapak Bapak Ibu Ini bisa kita pahami begini Dalam hubungannya sebagai anak dan Bapak Tuhan Yesus dengan Bapak di surga Itu Dia memiliki satu kedekatan Yang memampukan dia Menjadikan orang lain itu sahabatnya Dia punya kedekatan dengan Bapaknya Sehingga bisa menjadikan orang lain sahabat Nah Bagaimana anak kita bisa jadi orang yang bersahabat bagi orang lain Bisa menjadi anak yang sukses Yang mandiri Yang berhasil Mereka pun harus punya kedekatan dengan kita Seperti Yesus dengan Bapak Yang begitu dekat Sehingga dia bisa bersahabat dengan Atau menjadi berkat bagi murid-murid dan dunia Begitu pula dengan kita Bapak Ibu Kita pun harus jadi orang Yang bisa punya hubungan dekat dengan anak-anak kita Menjadi sahabat Menjadi sahabat yang terbuka satu sama lain Yang akhirnya kita bisa lihat ciri-cirinya begini Bapak Ibu Bagaimana sih yang dimaksud ciri-cirinya Yang pertama Kita mengutamakan dialog Atau komunikasi dua arah Ketimbang debat atau pemaksaan dua arah Ya kan Kalau dialog kan ada komunikasi dua arah Artinya itu ada usaha dari kedua belah pihak Untuk saling memahami Saling memahami gitu loh Ada saling mengalahnya Saling menerimanya Saling memberi masukan Itu dialog Kalau debat itu pemaksaan dua arah Bapak Ibu Yang orang tua memaksa ke anak Anak pun memaksakan kehendaknya ke orang tua Akhirnya jadi pemaksaan dua arah Sama-sama mempertahankan satu pemikiran Untuk diadopsi oleh yang lain Kamu harus begini pokoknya Begitu ya Padahal ada tujuan pemikiran juga Yang mungkin harus kita dengarkan Sekali lagi saya garis bawahi Memang tidak segala sesuatu ya Harus anak yang benar Saya juga gak berkata begitu Ada hal-hal yang kita pelajari dari pengalaman hidup selama ini Yang kita harus anak itu pahami Tapi Nah dikantai Bapak Ibu kita sama-sama belajar itu Berdialog bukan berdebat Karena kalau berdebat itu biasa ujung-ujungnya rentak Pasti ada rentakan Pasti naik emosi, naik suara Yang akhirnya Hanya memaksakan apa yang harus Kurasa kamu melakukan Yuk mari Ketika menjadi sahabat Artinya kita mempertahankan di alam Komunikasi dua arah Ada hubungan yang setara Ini ada hubungan yang setara Dan tentunya Kita menghargai pilihan anak Sahabat itu menghargai pilihan anak Kita bisa menghargai pilihan dia Sebagai seorang individu yang dewasa Yang bertanggung jawab atas hidupnya sendiri Selama itu tidak membahayakan dirinya Misal, contoh Dia mau ambil jurusan IPA atau IPS Atau mau ambil jurusan kuliah apa Ketika anak mungkin sampai ke satu kesimpulan Aku kayaknya mau DKV Pak Aku mau DKV Pak Desain komunikasi visual Aku gak mau masuk ke Misalnya akutansi atau manajemen Walaupun orang tuanya punya bisnis Dan itu harus dilanjutkan Tapi anak-anak kayaknya gak rasa Punya passion disitu Nah mari Bapak Ibu kita hargai Saya punya pengalaman Mendengarkan satu anak remaja Itu di anak remaja kelapa gading Dia sangat ingin kuliah visual ya Desain komunikasi visual Tapi orang tuanya punya toko Punya toko yang harus dilanjutkan Jadi disuruh kalau gak akutansi manajemen Sampai akhirnya anak-anak ini Akhirnya mengikuti Dan sampai hari ini Dia masih kuliah Tapi seiring waktu Ketika orang tuanya melihat Ketika dia kuliah Dia DKV ya Dia bisa bikin satu desain yang bagus Terus menghasilkan uang Bahkan uangnya cukup besar Orang tuanya mulai membuka diri Bahwa dulu Ketika mama papanya berkata Bahwa dia harus kuliah manajemen Harusnya kamu gak harus sih Kamu harusnya bisa juga ini sih Nah ini kan berarti apa Berarti kita bisa melihat Ada satu pilihan anak Yang bisa diperhitungkan loh Anak itu gak selalu Akhirnya salah pasti Mereka pilihannya mentang-mentang Karena mungkin belum Punya pengalaman gitu ya Karena anak-anak Mereka baru mulai Masih kecil Kita memandang mereka Kayaknya gak bisa memilih Kamu pasti gagal dengan pilihanmu Mari kita tinggalkan mindset itu Bapak Ibu Mereka punya pilihan yang Mungkin Lebih hebat daripada yang kita pikirkan Karena mereka Lebih terbuka dengan informasi gitu ya Punya koneksi yang lebih luas dengan internet Dan mereka Kita harus ingat Mereka adalah individu bertanggung jawab Mereka punya independensinya sendiri Mereka individu yang dewasa Sampai kapan kita akan mendiktai mereka Mari kita berikan mereka pilihan Mari kita berikan mereka Pertanggung jawab atas pilihannya sendiri Namun kita tetap memberikan pandangan Pendampingan evaluasi Ketimbang pemaksaan Atau mempersalahkan Tuh kan mama bilang apa Tuh kan papa bilang apa Kamu harusnya gak usah begitu Tuh kan Udah aku bilang Enggak boleh begitu Salah kan Gagal kan Nah Itu pola-pola komunikasi Yang harus ditinggalkan Bapak Ibu Yuk kita lebih ke Mendampingi Mengevaluasi Mengajak dialog Ajak bicara Bukan mempersalahkan Meskipun anak salah Dia gagal dalam pilihannya Tapi yuk jangan sampai begitu Ya akhirnya nanti dia gak mau cerita sama kita Kalau dia gagal Dia sembunyikan kegagalannya Dia bohong sama kita Karena dia takut Di persalahkan Nah persahabatan itu Tidak memaksakan dan mempersalahkan Tapi memberikan pandangan Pendampingan Dan evaluasi Ya sama-sama mengevaluasi Kemudian Ketika kita melarang ya Kita memberikan satu Masukan tertentu Bahwa kamu tidak boleh begini Mari Bapak Ibu Kita beri alasan Yang bisa diterima Jangan segan Atau jangan apa ya Mungkin terlalu Apa ya Merasa Tidak penting Untuk memberikan alasan Pokoknya Papa bilang gak boleh Kita merasakan Kadang-kadang gak penting Kamu tahu alasan Papa Apa yang penting Kamu jangan deh Nah itu gak bisa diterima Bapak Ibu Untuk anak zaman sekarang Mereka butuh alasan Mereka dilatih Untuk berpikir kritis hari ini Dan dunia hari ini Untuk Apa namanya Menjadi orang yang sukses Perlu Pikiran yang kritis Dan bahkan kreatif Jadi ya Kalau mereka kritis Kita harus bahagia Bapak Ibu Dan kita pun Harus mempersiapkan diri Untuk memberikan alasan Argumentasi yang Masuk akal Kalau kita melarang sesuatu Atau kita gak setuju Dengan sesuatu Ketimbang kita hanya pakai Otoritas kita saja Pokoknya Papa bilang gak boleh ya Papa ini orang tua kamu Misalnya Atau Mama ini orang tua kamu Kamu gak boleh begitu ya Nah ini gak bisa diterima Papa Kalau kita bersahabat Dengan mereka Artinya kita membuka diri Untuk memberikan alasan Memberikan pemikiran Yang lebih bisa diterima Sehingga anak Mengurungkan Niatnya Atau mengurungkan pilihannya Karena dia menerima itu Dia memilih Untuk menerima Masukan kita Dia mempertimbangkan Ya benar juga ya Kalau begini gimana ya Nah ini akan lebih baik Bapak Ibu Ini akan lebih baik Ini akan membangun Pola persahabatan Dan tentu Kalau misal pun mereka gagal Mereka keras kepala ya Waduh akhirnya mereka gagal Apa yang harus kita lakukan Ingat Bapak Ibu Kita sama-sama Merapuh bersama mereka Dan kita beri dukungan Emosional ketika mereka gagal Kegagalan anak Kegagalan kita juga Kita bersama-sama Merapuh Bersama-sama jadi rapuh Seakan-akan kita tuh Ikut gagal juga Kalau dia gagal Bisa bayangin Bapak Ibu Kalau anak cerita ke kita ya Terus kita juga merasa Aduh iya ya Kok bisa gitu ya Betapa anak merasa Dihargai Betapa anak merasa Didukung Betapa anak merasa Orang tua berada Di sisinya Saat dia gagal Dan ketika Dia akan mengambil Pilihan selanjutnya Dia akan sangat Mendengarkan orang tuanya Karena orang tuanya Merapuh bersama dengan dia Gagal bersama dia Orang tuanya gak Menempatkan diri Di atas gitu ya Wah kan gagal Mama udah bilang apa Tuh kan Akhirnya kamu salah kan Hmm Yaudah kamu rasain aja Tuh ini gak merapuh Bapak Ibu Ini kita mempersalahkan Kita menuduh Kita menghancurkan mereka Tapi ketimbang kita Seperti itu Mari kita merapuh Bersama Kita bersama-sama Dan mereka merapuh Ketika mereka rapuh Mereka merasa gagal Putus asa Yuk kita di sepatu Yang sama dengan mereka Yuk kita di posisi yang sama Beri dukungan emosional Ya oke Papa ngerti Mama ngerti Yaudah gak apa-apa ya Yaudah yaudah Kita coba lagi ya Nah baik kata Seperti itu Bapak Ibu Kita coba lagi ya Yaudah kita sama-sama Coba lagi Kita gagal sama-sama Gak apa-apa Yaudah ya Kedepannya mungkin Kita begini Begini Begitu Nah ini bersama merapuh Dan ini sangat memberikan Dukungan emosional yang luar biasa Bagi saya Karena saya pun merasakan hal ini Mari Bapak Ibu Inilah persahabatan Yang bersama merapuh Dan tentunya Kita beri apresiasi Kepada mereka Sekecil apapun Pencapaian yang mereka Peroleh Sekecil apapun Pencapaian yang mereka peroleh Jangan kita merasa Oh itu memang Ada tanggung jawab kamu Yaudah wajarlah Kamu juara Memang kamu kok Buat kamu sendiri Ucapkanlah Hal-hal kecil Terima kasih Luar biasa Kamu hebat ya Lanjutkan terus Apa bangga sama kamu Mau bangga sama kamu Aku hebat Mari Bapak Ibu Sahabat itu tidak malu Memberikan apresiasi Sahabat itu Gak ada yang namanya gengsi Yuk mari kita Sama-sama belajar Kita sama-sama belajar Memberi apresiasi Meninggalkan gengsi kita Untuk bersama-sama merapuh Dan memberikan apresiasi Pada mereka Kalau mereka berhasil Kita merapuh Kalau mereka gagal Kita beri apresiasi Kalau mereka berhasil Sekecil apapun Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu Kita bisa seperti Yesus Sebagaimana Tuhan Yesus Mengosongkan diri Ketika hendak terhubung Dengan manusia Beranikah kita Untuk mengosongkan diri Untuk terhubung Dengan darah daging kita Apa yang saya sampaikan Mungkin Bagi sebagian Bapak Ibu Itu asing Satu hal yang baru Yang mungkin Bapak Ibu Tidak pernah lakukan Tapi mari Bapak Ibu Kita kosongkan diri kita Kita tinggalkan pola-pola lama Yang mungkin membuat Anak kita tidak nyaman Yang membuat kita Terpisah dari mereka Terputus secara emosional Dari mereka Merusak hubungan kita Dari mereka Yuk kita kosongkan diri kita Yesus terhubung dengan manusia Dia perlu mengosongkan diri Jadi manusia bisa mati Sekarang bagaimana Kita terhubung dengan anak kita Caranya adalah Kita mengosongkan diri Sama-sama Bapak Ibu Benar-benar kita kosongkan diri Dalam arti Kita tanggalkan pola-pola Didik yang lama Mindset-mindset yang lama Cara-cara berpikir Cara-cara mendidik Yang mungkin Melukai anak kita Yang membuat hubungan kita Dengan anak kata Tidak selalu memajakan mereka Tidak Saya tidak menyarankan Menyarankan untuk itu Tapi yuk Bapak Ibu Kita bersahabat Kita dialog Kita bersama-sama Meratu kalau gagal Kita bersama-sama Memberi apresiasi Kalau mereka berhasil Dan sebagainya Kosongkan diri kita Kosongkan diri kita Untuk terus Bisa terhubung Dengan darah daging kita Karena kalau tidak Kita kehilangan mereka Dan kalau kita kehilangan mereka Tidak ada hal yang lebih sedih Kalau kita terhilang Dari darah daging kita Kita terputus Dari darah daging kita Hanya karena Kita tidak mau bertumbuh Tidak mau belajar Tidak mau mengembangkan diri kita Mari Bapak Ibu Saya sebagai hamba Tuhan Mendukung kita Mengundang kita Bahkan menantang kita Untuk mengubah mindset kita Tuhan berkati Bapak Ibu Selamat Mengosongkan diri Tuhan berkati Oke Terima kasih Pastor Grant Buat sharingnya Yang barusan Benar-benar luar biasa Saya pribadi Benar-benar luar biasa Kita belajar Bapak Ibu Saudara sekarang Kita baru saling belajar Bagaimana Sebagai orang tua Kita menempatkan diri Sebagai sahabat Di hadapan anak kita Memang ini Bisa dibilang Suatu hal yang baru ya Menempatkan Jadi menempatkan Sebagai sahabat Mungkin banyak orang Udah denger Udah denger dari dulu Bagaimana menempatkan diri Sebagai sahabat Tapi hari ini Baru saja Pastor Grant Benar-benar menyampaikan Gimana harusnya kita Menempatkan diri Sebagai sahabat Bukan sekedar Menempatkan diri Sebagai sahabat Ya kita ngomongnya Apa maksudnya Kata-katanya Dibedain dikit Tapi benar-benar Sampai sikap Bahkan sikap hati pun Menempatkan diri Sebagai sahabat Yang mau mendukung Yang mau menghargai pilihan Yang mau Turut Berempati Merasakan Kegagalan Menghibur Benar-benar Memang sahabat Yang dilakukan Oleh seorang sahabat Kepada sahabatnya Oke Kita akan segera Masuk ke sesi kedua Sesi kedua ini Akan dibawakan Oleh Cipin Belum Kita mendengarkan Sesi kedua Dari Cipin Ini saya mau Mengingatkan kembali Untuk Bapak Ibu Dan Saudara sekalian Kalau memiliki pertanyaan Pertanyaannya bisa Ditulis di kolom chat Di bagian chat ini Bapak Ibu bisa tulis Pertanyaannya Kalau tidak perlu Menunggu Nanti Di sesi tanya jawab Boleh Sekarang Udah Kumpung kepikiran Udah Ada pertanyaan Boleh langsung Tulis aja Daripada nanti Ditunda Tiba-tiba Lupa Gak apa-apa Gak apa-apa Ditulis aja Atau kalau misalnya Kembali Kalau Bapak Ibu Dan Saudara sekalian Merasa Kayak Kurang serk Kalau saya harus Tulis di kolom chat Yang nanti bisa dibaca Oleh semua orang Karena permasalahannya Terasa agak personal Agak sensitif Boleh chat Private chat saja Kepada Revina Ini saya Ini saya Tulis Bisa nanti Revina bisa Dikasih pengumuman lagi ya Untuk Whatsappnya ya Bisa private chat Ke Revina langsung Nanti Revina yang akan sampaikan Kepada narasumber Itu sesi tanya jawab Oke itu aja Pengumuman tambahan Silahkan Terima kasih Kak David Selamat siang Bapak Ibu Pak Mark Selamat siang Terima kasih Sudah Diundang Meskipun Setelah virtual Ke GSK Tadi Such a wonderful Revelation ya Saya kira Apa yang sudah disampaikan Oleh Pastor Grant Selama ini Saya gak Gak Really put it That way ya David Kayak Iya ya Posisi hubungan Tuhan Dengan kita Sebetulnya juga bisa Diposisikan dalam Parenting Itu Amaze menurut saya So I think Selama ini biasanya Kita kan memahami Kalau saya tadi Teringat kayak Doa Bapak kami Ampunilah kami Seperti kami Mengampuni orang yang Bersalah kepada kami Gitu ya Jadi tadi Sambil mendengarkan Pastor Grant Selama ini Kita posisikan itu Oke Kita harus Seperti Tuhan Mengampuni kita Seperti Tuhan Mengasihi kita Kita ke orang lain Yang kemudian Menjadi lebih spesifik Ditempatkan oleh Pastor Grant adalah Orang lainnya itu Anak Dan sama halnya Ketika Waktu itu kami Dengan anak-anaknya Bapak Ibu Dengan remaja Orang lainnya itu Orang tua Yang Kadang-kadang Lebih susah sih Somehow tuh Egonya Jauh lebih tinggi Karena ini Closest person Apalagi kalau saya Bayangin Bapak Ibu Mom and Dad Yang jadi orang tua Yang gini Suka mikirnya Ya elah Dulu kamu mah Di perut saya Gitu ya Kalau dulu Orang suka bilang gini Tau gedenya Kayak gini Waktu kecil Saya masukin lagi Ke perut Nah gitu Biasanya ya Karena We know them Waktu mereka Masih sangat weak Dan kemudian Kita do everything For them Gitu ya And then Ketika mereka Remaja Tiba-tiba Argumentatif Tiba-tiba Meselin Gitu ya Nah It's okay Mom and Dad Saya kira Apa yang dilakukan oleh GASKipload ini Mari kita respondi Sama-sama Saya pikir Saya dan Pastor Grant Kalau mengisi webinar Selalu kami Kami tidak dalam posisi Apa ya Sudah lebih baik Atau sudah lebih Sudah lebih pintar Apa yang Apa yang Kami dikaruniakan Lewat bidang ilmu Masing-masing Kalau Pastor Grant Dari teologi Saya dari psikologi Kami ingin bagikan Kami ingin bagikan Kepada Bapak Ibu Oleh sebab itu Mungkin tadi Saya ingin menambahkan Apa yang dipancing Oleh David Maybe it's not just question But if you want to respond Jadi Misalnya Merespon Bahkan ketidaksetujuan Sekalipun Kita open banget Malah itu bisa menjadi Sebuah diskusi Gitu ya Bapak Ibu Supaya Siang hari ini Kita bisa Menemukan Satu Hal yang baik Dan praktikal Dan bisa dibawa pulang Dan anak-anak remaja Di GSKI Fluid Bisa kita dampingi Baik di gereja Maupun di rumah Untuk mereka berproses Menjadi seperti Yang kita inginkan Yaitu Karakter mereka Semakin menjadi seperti Karakter Kristus Oke Ijinkan saya Sekitar 30 menit saja Untuk Menyampaikan Materi Yang sudah Saya siapkan Saya beri judul Grace to Connect Jadi nanti Grace sendiri Adalah 5 hal praktikal Yang pakai Singkatan Supaya kita Gampang ingat Memang singkatannya Dalam bahasa Inggris Tapi gak apa-apa Bahasa Inggris Tipis-tipis Nah Saya akan mulai Dengan memasukkan Satu konteks Belakangan ini Saya sendiri Banyak diminta Untuk bicara Soal komunikasi Dalam keluarga Remaja Orang tua Orang tua Remaja Dan juga Banyak Menerima Client Counseling Karena memang Ada situasi Khusus Yang terjadi Hampir Satu setengah Tahun terakhir Yaitu Situasi pandemi Artinya gini Kalau sebelumnya Mungkin Tidak terlalu Terasa Keretakan komunikasi Tapi Ketika ditempatkan Harus ada di rumah Lockdown Gitu ya Apalah namanya Pembatasan PKKM PPKM 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 And then kita kayak Tiba-tiba Yang dulu mungkin Tampak seperti hal sepele Sekarang jadi kayak besar Baik bagi si remajanya Maupun bagi orang tuanya Jadi misalnya dulu Buat remaja Ya kalau papa mama Emosian dikit-dikit Tidak masalah Karena Somehow dulu gini Kalau pagi-pagi emosi Dia masih bisa pergi ke sekolah And then Have fun sama teman-teman Pulang Ya udahlah ya Sebaliknya bapak ibu juga gitu Kalau anak-anak remaja Anda ngeselin Anda tuh masih gak liat Dia pas di rumah Dia pergi ke sekolah Kan anda gak liat ya Jadi kayak ada semacam Jarak sementara Yang membuat Emosi kita juga meluruh Gitu ya Pelan-pelan tuh ilanglah Dengan ter Hal-hal lain Nah Masalahnya dengan pandemi adalah Ini gak bisa kemana-mana gitu Dan ketemu lagi Ketemu lagi gitu kan Jadi Boro-boro mau mendinginkan Hati yang panas gitu Belum juga dingin Udah kepancing lagi gitu ya Bapak ibu Jadi itu hal pertama Saya Ini gambar pernah populer Di awal pandemi Jadi dikatakan Bayangkan kita itu Seperti ada di dalam samudera Yang lagi Badai Nah kalau pandemi ini Adalah sebuah badai Dan kapal-kapal itu Adalah keluarga-keluarga kita Saya ingin Menganalogikan Begini Bapak ibu Semua mengalami Badai Bapak ibu Dan semua Mengalami Pertanyaan yang sama As a parent Gimana saya harus Parenting yang Yang good enough Selama masa pandemi Belum lagi Kalau ditambah Namanya kita orang dewasa Ya Bapak ibu Pandemi itu menghantam Sisi ekonomi Menghantam sisi Kesehatan Jadi Becoming good enough Parents Very challenging I think Jadi ini very challenging Karena kita sendiri Ada dalam pressure Nah Selain bicara pandemi Sebetulnya Ada juga Goncangan lain Yang juga sedang terjadi Tapi kita Tidak terasa Adalah Dan ini goncangan Sebetulnya sudah mulai Sebelum pandemi Jadi kalau Bapak ibu Pernah dengar Ada yang namanya Disrupsi teknologi Dimana dunia kita Sedang berubah Dari yang tadinya Ada hal-hal tradisional Gitu ya Tidak harus pakai internet Sekarang Sebelum pandemi pun Kita sudah mengalami Ini disebut Revolusi 4.0 Kalau di kalangan Bina industri Yang mengarah ke Society 5.0 5.0 Masyarakat cerdas Dimana Mau tidak mau Penggunaan gadget Dan internet Menjadi sebuah Bagian hidup yang wajar Nah ini kan kemudian Menciptakan ekses Bagi orang tua Kalau dulu sebelum pandemi Bapak ibu Masih bertanya begini Berapa screen time Yang pas Jamnya Nah sekarang Di masa pandemi Kita gak bisa lagi Hanya bertanya Berapa screen time Yang batas waktu Untuk usia tertentu Kita harus tanya Lebih lanjut dulu Screen time-nya Ngapain Karena sekarang pun Kita screen time Bapak ibu Sekarang screen time-nya Buat gereja Buat sekolah Buat main game Buat hubung Sama keluarga Makin kompleks Jadi Paling tidak Saya mau tunjukkan Kepada Bapak ibu Bahwa kehidupan manusia Ini sekarang Sudah mengalami Kalau pakai istilah Keren sekarang Disruption Disrupsi Jadi disrupsi itu Perubahan yang tiba-tiba Dan besar Patahan Makanya kita Shock sebenarnya Ada dua Yaitu pandemi Dan juga Disrupsi teknologi Yang dampaknya Kemana-mana So what I want to say To you Bapak ibu Yes Life is Sedang dalam fase Yang berat Oleh sebab itu Secara manusiawi Kalau Anda merasa Stres Ditambah lagi Nanti anak-anak berulah Anak-anak juga stres Karena lihat kita stres Nah ya kan Jadi lingkaran setan Gitu Nah Hopefully Webinar siang ini Bisa memberikan Sedikit insight What should we do Bagaimana menyikapi ini Nah Waktu merenungkan Soal badai ini Saya teringat Ayat ini Bapak ibu Kalau bapak ibu Pernah Pasti pernah Layak Baca bagaimana Tuhan Yesus Waktu itu Ada di kapal Dan datang badai Lalu murid-muridnya Membiarkan dia Tidur Di buritan kan Terus baru Setelah badainya Heboh Baru Tuhan Dibangunin Gitu ya Maybe That's what we need to do ya Bapak ibu Ketika badai pandemi ini Menghantam Ekonomi kita Menghantam Apa Sisi-sisi Kesehatan kita Mungkin yang harus kita Lakukan adalah Look up to God Dan saya kira Sesian tadi Bersama Pastor Grant Memberi kita pesan Yang kuat sekali Siang hari ini Bagaimana kita Memperlakukan Keluarga kita Saya kira ini Nggak cuma buat Anak juga Buat pasangan Buat parents kita Ataupun big family kita Mengosongkan diri Mengosongkan diri Seperti Tuhan Mengosongkan diri Buat kita Seperti Tuhan Yesus Mengosongkan diri Buat kita Nah biarlah Di tengah badai ini Ini doa saya ya Bapak ibu ya Doa saya sebagai Profesional counselor Psikolog Saya rindu agar Rumah tangga Atau keluarga Bapak ibu itu Menjadi kapal yang Cukup nyaman Buat putra-putri anda Sehingga Putra-putri anda Tidak perlu Mengalami Gonjangan Yang sampai Membuat mereka Very Apa ya Disperate Gitu Kemudian Nanti jadi aneh-aneh Gitu ya Jadi harus Bantuan profesional Dan sebagainya If possible If possible Yuk kita bikin Keluarga kita Jadi kapal yang cukup aman Gak apa-apa Masih badai Tapi di dalam kapal ini Tuh Aman Begitu Bapak ibu Nah Ya Saya cantumkan Satu ayat Yang mengingatkan Kita bahwa Kita itu Juga memperoleh Kasih karunia Kata grace Tadi ya Bapak ibu Grace Makanya Buat putra-putri kita Kalau kita sadar Bahwa kita ini juga Diberi Pemberian Nah mari kita juga Memberi gitu ya Buat anak-anak kita Memberi kasih yang Tanpa syarat Nah Sekarang saya Masuk lebih lanjut Tadi sudah sempat Disinggung oleh Pastor Grant Soal gap Generasi Gap itu Jarak Bapak ibu Nah Kalau kita bicara Relasi orang tua Dan anak Sampai kapanpun Akan ada gap Kenapa Logika Logika dasarnya Saja Secara biologis Kan umur kita Udah berjara Bapak ibu Punya anak Katakanlah Di usia berapa 25 25-30 Anak anda Lahir anda Umur 25 Berarti sudah Ada gap 25 tahun Dia umur 10 tahun Anda 35 Jadi memang Yang saya Mau katakan Itu adalah Sebuah Fenomena Natural Di poin Dua ini Fungsi normal Hidup manusia Nah Artinya Apa yang saya Ingin sampaikan Kepada Bapak ibu Mari kita Akui Bahwa memang Kalau kita Beda generasi Berarti Ada satu Gap Yang perlu Dijembatani Begitu Untuk supaya Bisa connect Mengapa Mengapa Saya Tandaskan Dulu Kesadaran ini Karena Kalau kita Sebagai orang Dewasa Masih berkelit Masih bilang Gini Ya Enggak lah Itu kita Gapnya itu Dibuat-buat Nanti kita Susah untuk Berubah Kita akan Cenderung Bertahan Pada ego Kita Dan Ya Udah Wah Inilah Tapi Kalau kita Mau Saya berharap Bapak ibu Cukup Open Mind Adalah Satu fakta Bahwa Relasi Dengan Generasi Anak Kita Itu Selalu Ada Jarak Bapak ibu Jarak Usia Menimbulkan Perbedaan Corak Saya pakai Istilah Formasi Kehidupan Ibarat Begini Masa Remaja Bapak ibu Yang lahir Lapan puluhan Tujuh puluhan Kita Tahunya Hollywood Trendnya Masa Remaja Anak-anak Kita Pop Korea Korean Culture Nah Ikon Budaya Di jaman Tertentu Itu akan Memberi Corak Pola Pikir Minat Cara Merasakan Emosi Yang Berbeda Zaman Kita Dulu Bapak ibu Ini rata-rata Kalau saya Lihat Sekilas Paling muda Mungkin Lapan puluhan Lapan limaan Kemundur Kita Dulu Kalau Misalnya Orang tua Kita Berkata-kata Keras Membentak Atau Misalnya Bahkan Memaki Bahkan Kita Dulu Take it Oke Aja Karena Pada Masa Itu Posisi Orang tua Memang Selalu Di atas Tetapi Dengan Perkembangan Zaman Dimana Mulai Dikenal Yang namanya Hak asasi Manusia Bahkan Sekarang Bapak ibu Kalau Kita Misalnya Kategori Melakukan Kekerasan Pada Anak Agak Ngeri Misalnya Anda Pakai Rotan Saja Itu Sudah Bisa Kena Undang-Undang Kekerasan Anak Kalau Dilaporkan Nah Sementara Di culture Kita Kita Tahu Ada Beberapa Orang tua Yang Masih Pakai Corporal Punishment Nah The thing Begini Bapak ibu Putra-putri Kita Yang Sudah Terakses Pada Informasi Edukasi Mereka Baca Mereka Denger Lewat Film Lewat Laku Bahwa Gak Semestinya Mereka Itu Di Abuse Nah Yang Terjadi Kemudian Begini Kita Ketika Ketika Misalnya Kita Menegur Dengan Bentakan Dengan Kata-kata Yang Keras Kita Dulu Mikir Ya dulu Orang tuaku Juga Begitu Ke Saya Saya Gak Apa Kok Itu Mereka Mencintai Saya Ditangkap Sama Anaknya Beda Karena Informasi Yang Sudah Masuk Di Kepala Anaknya Beda Gitu Ya Itu 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 Situasinya Bapak ibu Saya Ingin Mencoba Untuk Bisa Membuat Bapak ibu Mengerti Begini There is Differences Cara Pikir Cara Merasa Antara Kita Dan Anak-anak Kita Jika Tidak Dijembatani Terjadi Pengasingan Satu Sama Lain Nah Ini Yang Kami Lagi Coba Supaya Bisa Tidak Asing Satu Sama Lain Gitu Ya Bapak ibu Nah Bagaimana Mengelolanya Sebetulnya Satu Bapak ibu Ini Pola Pikir Perbedaan Pendapat Jangan Dianggap Sebagai Power Struggle Yang Tadi Pastor Grant Sudah Sebutkan Dengan Sangat Jelas Harus Ada Yang Menang Kalau Power Struggle Itu Jadi Ada Menang Ada Kalah Nah Kalau Dibalik Mindset Kita Kita Masih Membawa Pola Pikir Pokoknya Orang Tua Selalu Benar Yang Bisa Jadi Tanpa Sadar Kita Warisi Dari Parenting Kita Dulu Orang Tua Kita Dulu Bisa Jadi Atau Culture Kita Zaman Tahun 80-an 70-an Oke Dan Itu Tidak Salah Pada Masa Itu Bapak Ibu Saya Mau Bila Pada Masa Itu Tidak Salah Tapi Pada Masa Sekarang Jadi Tidak Pas Jadi Tidak Bijak Bagaimana Jika Perbedaan Pendapat Perbedaan Pola Pikir Anda Dengan Anak Anak Kita Dengan Anak Anak Dilihat Sebagai Kesempatan Berdiskusi Beda kan ya Bapak Ibu Kalau Anda Sudah Lihatnya Oh Ini Mau Menang Kalah Mari Kita Bertempur Saya Mengajak Mari Melihat Kalau Ada Perbedaan Berarti Terbuka Ruang Untuk Berdiskusi Anak Menyampaikan Pendapat Anda Menyampaikan Pendapat Sehingga Ada Hal Yang Bisa Dikomunikasikan Dengan Tujuan Saling Memahami Nah Kalau Sudah Begini ya Bapak Ibu Semakin Banyak Perbedaan Pola Pikir Berarti Semakin Sering Anda Bisa Berkomunikasi Sehingga Tidak Ada Kata-kata Begini Tidak Tau Ah Mau ngomong Apa Sama Papa Mama Nggak Ada Topik Nah Gitu Atau Sebaliknya Anda Kadang Merasa Saya Bingung Bu Mau Mulai Dari Mana Ngomong Sama Anak Loh Justru Mulai Dari Perbedaan Tadi Misalnya Mengambil Contoh Yang Pastor Glenn Bilang Kita Masih Pikir Jurusan Yang Penting Itu Akutansi Manajemen Anak Pikir Dekafe Oke Coba Nak Kemukakan Pendapat Kenapa Itu Kita Cari Data Mari Kita Minta Google Membantu Kita Datanya Bagaimana Lapangan Kerja Untuk Profesi Itu Bagaimana Semua Ada What I want To say Bapak Ibu Kalau Hari-hari Ini Diskusi Kita Nggak Akan Kalau Kita Cukup Open Kepada Data Dan Kita Tahu Literasi Internet Dengan Baik Kita Nggak Akan Terjebak Pada Debat Pusir Karena Datanya Available Gitu Nah Sekarang Saya Masuk Bagaimana Komunikasi Ini Menarik Soalnya Bapak Ibu Tadi Kadang-kadang Orang Pikir Dia Sudah Berkomunikasi Tapi Ternyata Seringkali Orang Itu Nggak Berkomunikasi Bapak Ibu Mungkin Bapak Ibu Bilang Gini Ya Bu Orang Ngomong Itu Nggak Usah Dipelajari Orang Ngomong Itu Sudah Bisa Selama Ini Kalau Ngomong Begini Saya Akan Mengajukan Argumen Begini Kalau Belajari Tidak Ada Yang Namanya Fakultas Ilmu Komunikasi Komunikasi Sendiri Adalah Satu Bidang Ilmu Yang Didalami Oleh Para Ahlinya Saya Bukan Dari Komunikasi Tapi Kalau Psikologi Mau Belajar Komunikasi Yang Saya Tampilkan Ke Bapak Ibu Adalah Satu Model Kita Coba Lihat Bapak Ibu Kalau Kita Bicara Komunikasi Ada Komponen Pengirim Pesan Lalu Penerima Pesan Bapak Ibu Bayangkan Sudahlah Tadi Ini Anda Orang Tua Dan Anak Masing-masing Punya Pengalaman Hidup Yang Berbeda Membentuk Sikap Yang Berbeda Keterampilan Dan Persepsi Yang Berbeda Jadi Memang Dua Pihak Yang Akan Berkomunikasi Ini Bisa Anda Terapkan Buat Suami Istri Buat Kolega Buat Sesama Tetangga Intinya Bapak Ibu Namanya Dua Manusia Kalau Mau Berkomunikasi Akan Selalu Ada Peluang Terjadi Mis Komunikasi Jadi Jangan Gini Saya Tidak Maksud Dia Yang Baper Nanti Dulu Bapak Ibu Justru Kenapa Kita Perlu Berlatih Untuk Menjadi Penyampai Pesan Yang Handal Dan Juga Penerima Pesan Yang Terlatih Gitu Ya Bapak Ibu Nah Pesan Ini Disampaikan Lewat Lisan Lewat Tulisan Lewat Gambar Dan Juga Lewat Bahasa Tubuh Yang Perlu Diingat Di Dalam Proses Mengirim Pesan Itu Bisa Terjadi Gangguan Noise Misalnya Ini Kalau Tiba-tiba Internet Saya Agak Terganggu Unstable Mungkin Bapak Ibu Akan Dengar Suara Saya Seperti Robot Nah Itu Noise Waktu Anda Mengirim Pesan Kepada Anak Anda Dan Sebaliknya Anak Anda Mengirim Pesan Kepada Anda Ada Begitu Banyak Peluang Noise Dia Lagi Bad Mood Andanya Lagi Kesel Salah Dengar Di Kuping Gitu Ya Atau Anda Nggak Ngerti Maksud Kata-kata Yang Dipilih Itu Bisa Jadi Masalah Bapak Ibu Misalnya Misalnya Tadi Kebetulan Ada yang Respon Kata-kata Ngegas Buat Anak-anak Buat Remaja Kita Kata ngegas Itu cuman Gini loh Berkata-kata Dengan Nada Tinggi Kita Merasa Mungkin Kita Mempersepsikan Ngegas Itu Sebagai Suatu Yang Buruk Dari Cara Memahami Satu Kata Yang Kalau Ditulis Itu Hurufnya Sama N G E G A S Sudah Beda Bapak Ibu Mari Bisa Melihat Dan Menyadari Betapa Tidak Mudahnya Berkomunikasi Gitu Bapak Ibu Ada Berapa Banyak Peluang Untuk Kita Miskom Nah Kita Akan Pelan-pelan Mulai Supaya Bisa Bisa Miskom Bapak Ibu Ini Satu Rumus Yang Mari Kita Coba Sama-sama Belajari Bapak Ibu Saya pun Mesti Belajar Seorang Psikologis Namanya Albert Mehrabian Menemukan Rumus Ini Formula Ternyata Otak Kita Bapak Ibu Pada Saat Menerima Pesan Menerima Pesan Kata-kata Yang Kita Terima Itu Hanya Dipersepsikan 7% Tone Suara Yang Masuk Ketelinga Kita Dipersepsikan Di otak Kita Sebesar 38% Selebihnya 55% Body Language Tangan Kita Bergerak Mata Kita Eye Contact Senyuman Di Wajah Kita It's Talking More Than Our Word Wow Kan Bapak Ibu Selama Ini Kan Kita Pikir Ya Yang Penting Isi Kata-katanya Eh Ternyata Enggak Loh Bapak Ibu This is The way Our brain Bagaimana Otak Kita Mempersepsikan Pesan Yang Diterima Oleh Sebab Itu Sebetulnya Dari slide Ini Yang Saya Ingin Sampaikan Bapak Ibu Menjadi Penting Untuk Kita Berlatih Mengendalikan Nada Suara Menjadi Penting Untuk Kita Berlatih Mengekspresikan Emosi Yang Sesuai Yang Saya Tadi Agak Mikir Karena Gini Ya Gak Mungkin Kita Itu Akan Selalu Ramah Itu Anda Jadi Aneh Once Anda Marah Anda Marah Maka Biasanya Mata Anda Akan Lebih Serius Kemudian Tarikan Wajah Anda Akan Lebih Gak Ramah Gitu Ya That's Possible Dan Anak Anda Juga Bisa Melihat Unless Dia Punya Gangguan Autistik Kalau Anak Dengan Gangguan Autistik Salah Satu Kelemahannya Dia Gak Bisa Baca Body Language Tapi Kalau Dia Typical Maka Dia Kan Bisa Membaca Bapak Ibu Kadang Kadang Memang Begini Ya It Doesn't Matter Apa Yang Kita Sampaikan Tapi The Way The Way We Say It's Becoming Important Tone Suara Bahasa Tubuh Itu Yang Nyampe Lebih Banyak Bapak Ibu Makanya Anda Lihat Berapa Banyak Orang Sering Salah Mengerti Lebih Karena Apa Tone Suara Tatapan Mimik Muka Wajah Dan Sebagainya Bukan Isinya Oke Nah Sekarang Saya Masuk Dengan Cepat Saja Koko David Waktu Saya Berapa Menit Lagi 10 Menit Oke Oke Bapak Ibu When we talk About Grace Saya Mau Sampaikan Dulu Kepada Bapak Ibu Begini Ini kabar Baik Sebagai Manusia Kita Punya Kapasitas Yang Dalam Sekali Untuk Merasakan Dan Mengekspresikan Hasrat Jerajat Bagaimana Kita Menyayangi Orang Mencintai Orang Tapi Ini Yang Bahaya Semakin Kita Mencintai Orang Biasanya Kalau Kita Marah Marahnya Juga Ngeri Ini Disebut Crime Of Patient So You Need to Understand Ini Ini Yang Buat Saya Kadang Mengerti Ya Why Kita Kadang Kadang Begitu Angry To Our Child Sama Pasangan Kita Karena Bisa Jadi Deep Down Kita Sayang Banget We Love So 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 Mengendalikan Antara Hasrat Yang Begitu Besar Mencintai Supaya Tidak Terekspresikan Menjadi Amarah Yang Sangat Besar Nah Di Poin Itulah Yang Sangat Dibutuhkan Buah Buah Roh Kesembilan Pengendalian Diri Tipsnya Bapak Ibu Grace G Gratitude R Resist The Emotion A Adjust My Thinking C Communicate Kindly E Express Genuine Appreciation Kalau Bapak Ibu Lihat Ini Dalam Urutan Jadi Ini Dalam Urutan So You Can See Communicate Urutan Keberapa Bapak Ibu Keempat Sementara Kita Kadang-kadang Cepat Ngomongnya Gitu Sudah Kayak Gitu Saya Kadang Mikir Tuhan Ciptakan Mata Dua Telinga Dua Mulut Satu Makanya Tuhan Bilang Cepat Mendengar Lambat Berbicara Gitu Ya Toolsnya Pun Dikasihnya Juga Cuman Satu Oke Let's See One Bapak Ibu When we Talk Dengan Anak Kita Di Setup Dulu Yuk Sikap Hatinya Begitu Kita Mau Emosi Bapak Ibu Stop Sebentar Ingat Fakta Bukankah Anak-anak Adalah Grace Yang Kita Perlu Syukuri Gratitude Itu Rasa Syukur Bapak Ibu Jadi Menyebakan Apapun Dia Sekarang Ketika Remaja Coba Selalu Ingat Ketika Pertama Kali Dia Ada Dalam Gendongan Bapak Ibu Setelah Keluar Dari Kandungan You Are So Happy You Are So Happy Waktu Anda Mendisiplinkan Diri Untuk Mengingat Bahwa Anak Ini Adalah Pemberian Dan Berharga Itu Itu Akan Meredakan Sedikit Emosi Bapak Ibu Gak Sampai Ilang Tapi Sedikit Terkontrol Gitu Bapak Ibu Anyway Ini Pesan Yang Sama Yang Kami Berikan Ke Anak Anak Jadi It's The Same Ke Anak 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 Juga Saya Ajarkan Grace Jangan Sampai Kita Itu Baru Nangis Nangis Setelah Di Samping Jenasah Bapak Ibu We Don't Want Selama Mereka Masih Hidup Masih Ada Harapan Remember Betapa Gratitude Kita Kita Bersyukur Karena Mereka Hadir Di Hidup Kita Nah Setelah Men-setting Hati Untuk Bersyukur Ayo Mengelola Emosi Menahan Emosi Kalau Saya Bilang Ditahan Bukan Berarti Ditolak Dianggap Misalnya Bapak Ibu Marah Bapak Ibu Bilang Kediri Sendiri Enggak Kalau Saya Enggak Marah Itu juga Enggak Itu juga Aneh Ya Bapak Ibu Enggak Apa Anda Marah Anda Kecewa Anda Sedih Itu Manusiawi Nah Tetapi Sebagai Orang Dewasa Saya Mengajak Bolehkah Cara Kita Mengekspresikannya Kita Berlatih Untuk Lebih Major Daripada Anak Kita Kalau Anak Kita Kadang-kadang Masih Mukanya Cemberut Udah Gitu Nyolot Balik Badan Nyebelin Saya Mau Kasih Satu Info Scientific Yang Semoga Bisa Membantu Anda Untuk Meredakan Emosi Otak Berpikir Namanya Prefrontal Cortex Kalau bahasa Neuroscience Bagian depan Itu baru Matang Usia 20-an Paling Cepat Tapi Rata-rata 25-an Otak Prefrontal Cortex Ini yang Dalam Bahasa Alkitab Akal Budi Ilmu Neuroscience Memberitahu Kita Bahwa Ini Baru Major After 20-an So Before 20-an Apalagi Kalau Sekarang Teams Kalau Mereka Kadang-kadang Emosi Terus Gak Bisa Kontrol Emosinya Terus Bikin Kita Sebel Mari Mari Kita Pahami Itu Sebagai Kesempatan Kita Meneladankan Cara Mengekspresikan Emosi Yang Lebih Baik Daripada Itu Yang Lebih Major Daripada Itu Karena Sesungguhnya Akal Budi Kita Sudah Dikaruniai Lebih Matang Bapak Ibu Hanya Saya Tahu Sadar Tidak Sadar Bagaimana Kita Mengekspresikan Emosi Kita Juga Dipengaruhi Oleh Pengalaman Masa Lalu Bagaimana Kita Dulu Dibesarkan Karena Ada Beberapa Budaya Yang Misalnya Terdengar Sangat Kasar Nada Tinggi Memek Mukanya Juga Mungkin Kasar Nah Tetapi Kan Ini Bisa Dirubah Bapak Ibu Ketika Kita Sudah Dewasa Kita Bisa Belajar Untuk Lebih Tonenya Direndahkan Sedikit Kita Lebih Berusaha Untuk Lemah Lembut Saya Percaya Bapak Ibu Ada Di Ruangan Sini Semuanya Orang-orang Yang Meyakini Bahwa Kita Bisa Berubah Ya Saya Pikir Di GSKI Salah Satu Yang Yang Kita Terus Diajarkan Adalah Kita Ini Bisa Berubah Jangan Sampai Kita Bilang Ya saya Orangnya Emang Kayak Begini Itu Susah Kalau Itu Susah Bapak Ibu Susah Oke Jadi Kata kuncinya Pada Saat Bicara Resist Emotion Adalah Ekspresinya Bapak Ibu Tadi Ingat Bahasa Tubuh Kita Tone Suara Kita Setelah Itu Pola Pikir Kita Seringkali Yang bikin Kita Naik Darah Kepada Anak Anak Ramaja Tanpa Sadar Kita Sudah Judge Oh Ini Sengaja Bikin Saya Marah Oh Ini Emang Anak Tidak Tau Diri Sudah Tau Papa Mama Lagi Stress Gitu Ini Memang Tau Berterima Kasih Gitu Misalnya Atau Oh Ini Memang Pemalas Aja Kamu Atau Kamu Memang Tidak 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 Bapak Ibu Sesungguhnya Pada Saat Di Dalam Pikiran Kita Muncul Itu Dalam Hati Itu Saya Suka Merenung Begini Ya Karena Itu Mereka Masih Butuh Kita Sebagai Orang Dewasa Karena Mental Mereka Yang Masih Lemah Karena Mereka Yang Kadang Masih Tidak Konsisten Berjuang Kalau Mereka Sudah Jadi Manusia Dewasa Tidak Butuh Kita Bapak Ibu Justru Karena Mereka Ibarat Tanaman Masih Belum Jadi Bentuk Yang Bagus Kitalah Yang Dipanggil Tuhan Menjadi Mitra Untuk Mendidik Mereka Gitu Bapak Ibu Jadi Mari Kita Atur Pemikiran Kita Bahwa Ketika Mereka Bikin Salah Bisa Jadi Itu Karena Mereka Tidak Tahu Bisa Jadi Sudah Tahu Tapi Sengaja Melanggar Misalnya Sudah Tahu Tapi Sengaja Melanggar Coba Pikir Lebih Lanjut Why Seeking Your Attention Testing Your Limit Seeking Attention Itu Begini Ada Bapak Ibu Ramadzai Yang Gini Saking Merasa Dia Merasa Tidak Diperhatikan Dia Bikin Ulah Supaya Muncul Perhatian Dari Orang Tua Meskipun Bentuk Perhatian Adalah Amarah Saking Desperatnya Jadi Pakai Bahasa Terbalik Bahasa Terbalik Maksudnya Gini Ingin Disayang Tapi Bukan Bukan Bersikap Baik Karena Dia Merasa Selama Ini Kalau Sudah Bersikap Baik Tetap Orang Tua Sibuk Misalnya Dia Ingin Disayang Dia Bikin Olah Itu Bisa Lalu Misalnya Lahir Dari Dia Udah Muak Dibandingkan Terus Dibandingkan Dengan Kakak Dibandingkan Dengan Tetangga Dibandingkan Dengan Ada lagi Belum Lama Saya Dapat Di dalam Gereja Juga Bisa Terjadi Kak David Dibandingkan Sama Kak David Itu Kayak Kakak Rohanimu Bapak Ibu Intinya Tidak Ada Satu Manusia Pun Yang Suka Dibandingkan Itu Gimana Berarti Kita Tidak Boleh Meneladani Boleh Caranya Jangan Ketika Salah Kamu Timingnya Tidak Pas Mungkin Maksud Tujuan Kita Pasti Baik Tapi Caranya So Coba Selidiki Sebetulnya Anakku Kenapa Berulah Seperti Ini Tapi Susah Saya Sudah Mencoba Menebak Sebenarnya Satu Cara Tanya Kenapa 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 Ketika Ini Papa Bilang Gini Mama Bilang Gini Kamu Begitu Terus Bikin Papa Mama Terus Jadi Naik Darah Tell Me Why Why Nah Kadang-kadang Orang Tua Pas Anaknya Mau Ngomong Belum Selesai Dia Cerita Anda Sudah Keluar Dengan Nasehat Meskipun Kadang-kadang Apa yang Mereka Katakan Itu Bikin Anda Tadi Ada Ibu Rosa Yang chat Apa yang Anda Katakan Bikin Anda Langsung Naik Darah Tapi Sebagai Orang Dewasa Tahan Dulu Supaya Mereka Tetap Mau Cerita Apapun Yang Mereka Pikirkan Dan Rasakan Gini Logikanya Bapak Ibu Kalaupun Yang Mereka Pikirkan Itu Salah Bukankah Lebih Baik Itu Diutarakan Dulu Sehingga Bisa Terjadi Diskusi Untuk Membenarkan Apa yang Salah Kan Daripada Persepsi Yang Salah Terhadap Anda Tidak Pernah Keluar Karena Pas Mau Keluar Kita Sudah Langsung Hantam Lagi Pas Mau Keluar Kita Hantam Lagi Dengan Nasehat Dengan Kamu Tidak Boleh Gitu Kamu Begini Nah Ini Suara Klien Saya Remaja Bapak Ibu Simpli Satu Tidak Nyambung Kalau Ngomong Sama Papa Mama Karena Pasti Keluar Nasehat Duluan Nah Lihat Kalimat Saya Pasti Keluar Nasehat Duluan It Doesn't Mereka Tidak Mau Dinasihati Bapak Ibu They Do Want And You Have To Educate Them Tapi They Want To Be Listen First Gitu Kira Kira So Saya Simpulkan Dengan Begini Yuk Percaya Sama Hatinya Anak Gitu Saya Bilang Sama Anak Juga Percaya Sama Hati Orang Tua Orang Tua Tua Tidak Pernah Mau Nyakit Kamu Nah Bapak Ibu Can We Trust Bahwa Anak Kita Sayang Sama Kita Bahwa Kadang Kadang Cara Sikap Dan Perlakunya Yaitu Nah Setelah Tadi Gratitude Resist Your Emotion Adjust Your Thinking You Communicate Bapak Ibu Communicate Nah Lihat Step Step Bapak Ibu Jadi Tidak Langsung Ngomong Duluan Ada Proses Kita Mengolah Emosi Tadi Sudah Saya Banyak Singgung Komunikasi Ingat Pilihan Kata Nada Dan Wajah Kita Terakhir Express Apresiasi Bapak Ibu Simpelnya Gini Seringkali Orang Dewasa Termasuk Saya Bapak Ibu Kita Gampang Sekali Untuk Mengomentari Sesuatu Yang Salah Tetapi Ketika Orang Melakukan Hal Yang Benar Minimal Apresiasi Kita Bisa Dengan Berkata Terima Kasih Itu Paling Minimal Paling Minimal Minimal Selebihnya Bagus Banget Kalau Bisa Jadi Anda Memberikan Encouragement Anda Memberikan Feedback Lalu Juga Instead Of Critic Dan Judgment Lalu Juga Anda Understand Try To Understand Coba Make Me Understand Lalu Apresiasi Yang Tulus Yang Menciptakan Ketenangan Dan Kehangatan Dalam Relasi Jadi Maksud Saya Bapak Ibu Kadang-kadang Yang Dibutuhkan Ini Saya Close Dengan Ini Untuk Satu Kritik Atau Satu Umpan Balik Yang Sifatnya Menunjukkan Kesalahan Kita Netralisir Dengan Lima Hal Baik Itu Salah Satu Rumus Dalam Komunikasi Pernikahan Dan Keluarga Jadi Ternyata Seherd Manusia Bapak Ibu Kalau Ditunjuk Kesalahannya Satu Kita Mesti Imbangi Dengan Lima Hal Baik Yang Dia Lakukan Supaya Harga Dirinya Tidak Koyah Dia Tetap Tahu Bahwa Oh Diri Saya Tidak Cuma Salah Doang Ada Hal Baiknya Juga Dalam Diri Saya Sebenarnya Se Saya Tidak Bilang Simpel Saya Pengen Bapak Ibu Bisa Mengerti Tips And Trick To Understand Human So Human Butuh Love Butuh Apresiasi Boleh Kok Dikritik Atau Dikasih Masukan Tapi Jangan Sampai Yang Terdengar Oleh Dia Hanya Kritiknya Terus Tapi Tidak Ada Hal Positif Tentang Diri Dia Yang Dia Dengar Thank you Kodavit Itu Saja Bapak Ibu Mohon Maaf Kalau Ada Hal Yang Kurang Berkenan Mari Kita Berdiskusi Oke Terima kasih Cipinkan Buat Sharingnya By the way Saya mau Info Tambahan Materi Yang Disampaikan Ini Juga Yang Lalu Diajarkan Kepada Anak Anak Jadi Anak Anak Remaja Juga Belajar Bagaimana Grace Bagaimana Bersyukur Memiliki Orang Tua Bagaimana Istilahnya Belajar Menahan Emosi Jangan Belum Apa-apa Langsung Emosi Dulu Gara-gara Berkata Saya ini Kan Anak Saya ini Kan Yang Lebih Mudah Saya Harus Dimengerti Juga Yang lain-lainnya Itu Anak-anak Juga Diajarin Hal Yang Serupa Hal Yang Sama Persis Dengan Yang Diajarkan Pada Siang Hari Ini Nah Kita Sekarang Sudah Masuk Sesi Tanya Jawab Kalau misalnya Ada pertanyaan-pertanyaan Yang tidak Disampaikan Bapak Ibu Dan Saudara Sekalian Bisa Menyampaikan Pertanyaan Bisa Melalui Kolom Chat Atau Mungkin Nanti Kalau Mau Pertanyaan Langsung Juga Boleh Wah Ini Saya Lihat Sudah Ada Satu Pertanyaan Masuk Ada Pertanyaan Cukup Panjang Kita Coba Diskusikan Pertanyaan Ini Dulu Ya Sebentar Mungkin Pastor Ken Masih Belum Available Ya Terus Sambil Menunggu Pastor Ken Saya sedikit Mau sharing Yang tadi Disampaikan Cipingkan Soal Apa Namanya Yang Orang Oh ini Pastor Ken Sudah Biasa Tadi Yang Soal Disampaikan Cipingkan Mencari Perhatian Mencari Perhatian Dengan Cara Yang Negatif Wah Itu Saya Bener Teringat Sama Satu Cerita Miris Ceritanya Jadi Apa Ada Ada Anak Bisa Dibilang Anaknya Harusnya Anak Yang Sangat Beruntung Beruntung Kenapa Orang Tuanya Kaya Raya Satu Orang Tuanya Kaya Raya Luar Biasa Kayak Raya Mampu Dia Terpenuhi Secara Finansial Dan Dua Sebagai Seorang Anak Perempuan Dia Dikaruniai Dengan Fisik Yang Wow Sudah Cantik Kayak Pula Itu Sudah Sempurna Banget Tapi Kekurangannya Apa Hubungan Dengan Orang Tuanya Ini Dalam Hal Dengan Papanya Sangat Renggau Papanya Terlalu Sibuk Terlalu Sibuk Sampai Tidak Memperhatikan Dia Dia Merasa Ditinggalkan Sampai Benar Yang Dibilang Ciping Terjadi Sampai Dia Untuk Menarik Perhatian Papanya Ini Bukan Dengan Tindakan Baik Tindakan Jahat Jahatnya Gimana Ini Maaf Saya Agak Fulgar Dia Jual Diri Sinting Dia Jual Diri Dan Dia Jual Dirinya Itu Keumpung Satu Karena Dia Merasa Dia Kurang Perhatian Diri Orang Tua Dia Tidak Menemukan Sosok Ayah Di rumah Dia Jual Diri Sampai Dia Pernah Ditanyain Kamu Tidak Takut Melakukan Hal Itu Satu Jelas Penyakit Kamu Tidak Takut Ketau Sama Papamu Notabene Dia Client Itu Itu Orang Orang Circle Papanya Sama Orang Kaya Dia Bilang Enggak Saya Gak Tahu Malah Saya Mau Kalau Perlu Biar Papa Saya Tahu Saya Gitu Saya Berasa Waktu Baca Cerita Itu Saya Benar-benar Gila Jangan Sampai Ini Terjadi Memang Bisa Jadi Anak Bisa Cari Perhatian Sampai Segitunya Kadang-kadang Mereka Merasa Diterantarkan Tidak Diperhatikan Tidak Mendapat Perhatian Cukup Itu Sharing Sekilas Kita Langsung Masuk Ke Pertanyaannya Sesi Tanya Jawab Ini Udah 14 49 Pertanyaan Pertama Ini Dari Bu Yuni Shalom Saya Belum Menemukan Ketepatan Untuk Menjadikan Sahabat Ini Materinya Pastor Grand Menjadikan Sahabat Pasti Tidak Selamanya Memposisikan Diri Baik Orang Tua Dan Anak Sebagai Sahabat Karena Selama Mereka Mengenal Kelemahan Ortu Apakah Tidak Menimukan Rasa Remeh Oh Berarti Ini Ada Ketakutan Bagaimana Nanti Kalau Jadi Sahabat Anaknya Meremehkan Orang Tua Bersikap Friendly Sehingga Bermacam-macam Opinian Membuat Mereka Merasa Lebih Tinggi Gara-gara Anak Dikasih Kesempatan Beropini Mereka Merasa Punya Kuasa Atas Orang Tua Bagaimana Seharusnya Sikap Orang Tua Menyeimbangkannya Supaya Meskipun Mereka Menempatkan Diri Sebagai Sahabat Orang Tua Menempatkan Diri Sebagai Sahabat Anak Tetap Menaruh Respek Kepada Orang Tua Ini Mungkin Pasturgan Saya yang cari Masalah Saya yang harus Jawab Siap Oke Makasih David Dan Bu Sorry Bu Nyuni Terima kasih Bu Untuk pertanyaan Yang sangat Baik Memang harus kita Akui Bapak Ibu Saudaraku Sekalian Parenting Itu adalah Sebuah Seni Yang namanya Seni Itu Dia gak Bisa Ngelotok Ya udah Gini aja Gak ada Rumus Pastinya Dia pasti Akan Ada Lenturan Lenturan Yang harus Kita Lakukan Manuver Yang perlu Kita Lakukan Ketika Ada Satu Kasus Yang mungkin Berbeda Atau Belum Pernah Kita Hadapin Bahkan Bukan Mungkin Jangankan Kasus Situasi Hari ini Dengan mood Begini Besok Dengan Gimana Itu bisa Beda Cara kita Untuk Menanggapi Anak Dan Menanggapi Situasi Yang Hadir Memang 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 Di satu Sisi Kita Harus Tetap Memberitahu Bahwa Disini Ada Orang tua Orang tua Yang Dalam Status Sosial Dalam Keluarga Bahwa Ini Halo Terdengar Suara saya Kedengar gak Soalnya saya Fris disini Layarnya Dengar kok Dengar ya Saya Tadi Sampai Di Oh iya Disini Kita perlu Memahami Bahwa Orang tua Disini Memang Punya Posisi Yang Beda Dengan Anak Orang tua Mungkin Harus Dihormati Anak Perlu Dikasihi Nah Namun Disini Bapak Ibu Saya Lebih Menekankan Begini Bukan Apa ya Sahabat Itu Bukan Berarti Kita Wah Yaudah Kita Kamu Mau apa Ayo Ayo Kita Sama Sama Terus Yuk Gitu Ayo Kamu Mau apa Aku Kasih Atau Kita Lemah Kesannya Lemah Di depan Anak Anak Kita Tegas Gak Berani Bicara Yang Lantang Nah Kita Tetap Bisa Bicara Tegas Kita Tetap Bicara Sesuatu Yang Bold Sikap Papa Begini Sikap Mama Begini Tapi Yang Tadi Saya Sebut Sebagai Sahabat Adalah Kita Mengutamakan Diskusi Mengutamakan Yang Namanya Bertukar Pikiran Ketika Sudah Dilarang Sampai Titik Kita Gak Bisa Dikompromikan Ini Harus Dilarang Kamu Gak Boleh Begini Nah Itu Pun Kita Sampaikan Dengan Tadi Saya Sampaikan Di Powerpoint Kita Harus Memberikan Alasan Kita Berdiskusi Jadi Bukan Arahnya Itu Kita Memarahi Kita Pakai Otoritas Kita Nentang Orang Tua Yang Selalu Benar Nah Itu Pola Orang Tua Yang Mungkin Otoriter Pokoknya Apapun Kata Mama Kata Bapak Itulah Suara Yang Harus Dituruti Nah Saya Tadi Mengajukan Satu Perspektif Yang Lain Satu Cara Pikiran Lain Cara Parenting Yang Lain Yaitu Dengan Bersahabat 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 Itu Memang Satu Sisi Bapak Ibu Kita Kan Kelihatan Lemah Kok Papa Gitu Banget Dia Kok Gaul Banget Ngomong Korea Main Bisa Kita Kok Aneh Banget Orang Tua Beda Ada Jarak Sama Anaknya Tapi Kok Yang Ini Deket Banget Memang Ada Resiko Anak Akan Melihat Sebagai Wah Bapak Berarti Apa Aku Dia Ga Marah Memang Ada Resiko Dalam Persahabatan Selalu Ada Yang Namanya Kerentanan Dilukai Terus Diremehkan Itu Ada Namun Bapak Ibu Dalam Kerentanan Itu Dalam Apa Namanya Ada Potensi Itu Kita Bisa Dapat Benefit Yang Lebih Tinggi Keuntungan Yang Lebih Tinggi Saya Ambil Contoh Sederhana Pernah Kita Berfikir Kenapa Anak Kita Senang Banget Sama Temen Ada Masalah Dia Cerita Sama Temen Ada Sedih Apa Dia Cerita Sama Kita Dia Selalu Bilang Gak Bapak Semua Baik Baik Aja Gak Bapak Kita Baik Baik Tapi Kalau Sama Temen Waduh Bisa Aduh Aku Gini Banget Gitu Pokoknya Dia Gaya Anak Muda Gaya Anak Remaja Kenapa Bisa Karena Ada Relasi Sahabat Saling Mendengar Dan Yang Paling Penting Adalah Si Anak Itu Udah Merasa Nyaman Oh Ini Dia Orang Yang Setara Sama Aku Dia Membuka Dirinya Padaku Aku Membuka Diri Pada Dia Nah Kita Kan Sebagai Kalau Bisa Saya Sebut Kita Sudah Punya Instinct 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 Untuk Memiliki Kamu Mesti Begini Instinct Autoriter Kita Udah Ada Pasti Sebagai Orang Tuan Kita Udah Ada Nah Tapi Saya Mengajukan Yuk Kita Punya Satu Instinct Lagi Kita Punya Instinct Baru Selain Hal Hal Yang Membahayakan Yang Kita Harus Larang Dan Kita Menunjukkan Sikap Tegas Tapi Untuk Hal Hal Lain Dan Di situasi Lain Kenapa Tidak Kita Coba Menunjukkan Satu Pola Bersahabat Mendengarkan Mengapresiasi Bersama Sama Sedih Kalau Gagal Cerita Topik Yang Mungkin Kita Bingung Ya Tapi Kita Ikut Ngobrol Nimbru Kita Berusaha Mau Tau Apa Mereka Lakukan Bukan Untuk Melarang Misalnya Kita Lihat Mereka Main Game Ya Cenderung Orang Tua Biasanya Ketika Ketika Kita Bersahabat Dengan Orang Tua Dan Sorry Bersahabat Dengan Anak Ketika Kita Main Game Mungkin Kita Bisa Kasih Perspektif Yang Lain Waduh Seru Amat Bisa Begitu Caranya Coba Coba Gimana Ulangin Lagi Misalnya Ini Cuma Contoh Kita Hadir Bukan Untuk Memberikan Pendapat Kita Untuk Mengajar Untuk Melarang Dan Sebagainya Tapi Kita Hadir Karena Kita Mau Jadi Sahabat Mereka Apakah Ini Bisa Diremehkan Nanti Mereka Bisa Ngelunjak Bisa Pola Persahabatan Sangat Bisa Sesama Sahabat Bisa Tapi Kalau Anak Melihat Kita Punya Kasih Tuhan Kita Sangat Mengasih Mereka Dan Mereka Merasakan Apa Maksud Kita Bukan Mau Kepoin Mereka Bukan Ngatur Mereka Dalam Arti Bukan Ngatur Dalam Arti Kita Nggak Boleh Ngatur Dalam Arti Kita Menjadi Orang Tua Yang Ngerecokin Padahal Harusnya Anak Mereka Ditemenin Mereka Merasa Aman Merasa Didamping Itu Mereka Muncul Respek Tersendiri Sangat Muncul Respek Tersendiri Pasti Muncul Respek Tersendiri Yang penting Kita Sebagai Orang Tua Bapak Ibu Ketika Kita Bersahabat Kita Betul Menunjukkan Satu Pola Yang Mengasihi Kita Menjadi Sahabat Mereka Tanpa Ada Interes Lain Tanpa Interes Untuk Intervensi Mereka Marahi Mereka Dengan Kita Tahu Disamping Mereka Mereka Main Game Apa Main Game Begini Bahasanya Begini Nah Kalau Mereka Bener-bener Ngerasa Kita Sahabat Saya Yakin Ada Respek Tersendiri Kita Bisa Memandang Respek Itu Tidak Selalu Ketika Kita Jadi Sahabat Akan Diremehkan Tidak Justru Kita Jadi Sahabat Bisa Ada Respek Tersendiri Muncul Jadi Betul Tadi Memang Ada Sisi Bisa Diremehkan Namanya Kita Buat Baik Selalu Bisa Kita Buat Baik Bisa Ditanggepin Orang Jelek Bisa Tapi Bukan Tidak Mungkin Kita Bisa Ditanggapi Mereka Dengan Baik Nah Kalau Ditanggapi Mereka Dengan Baik Waduh Itu Pasti Berubahan Besar Bapak Ibu Saya Yakin Ada Keterbukaan Ada Perubahan Yang Bisa Bikin Kita Jadi Akhirnya Sama Anak Seperti Hubungan Yang Kita Belum Pernah Punya Sebelumnya Dan Itu Mungkin Tadi Ibu Pinggan Sebutkan Itu Bisa Itu Satu Hal Yang Gak Mustahil Yang Penting Kita Mau Belajar Mau Coba Berdiskusi Nah Itu Mungkin Bro David Ya Terima kasih Bu Ya Mungkin Bu Pinggan Mau Lengkapi Atau Gimana Kami Kan Mau Nambahin Ini Kayaknya Bisa Langsung Sekalian Yang Jawab Yang Bu Prisky Karena Saya Pikir Jawabannya Sama Kan Tadi Ditanyakan Bagaimana Menyeimbamkan Nah Bapak Ibu Menjadi Jadi Kalau Kita Bicara Menjadi Orang Tua Itu Sebetulnya Ada Dua Tugas Utama Satu Memberikan Kasih sayang Kedua Memberikan Disiplin Nah Kalau Kita Bicara Disiplin Seringkali Kita Mengasosiasikan Dengan Hukuman Padahal Enggak Disiplin Itu Akar Katanya Disiple Murid Jadi Sebetulnya Kalau Kita Mengatakan Memberikan Disiplin Adalah Kita Membuat Aturan Aturan Di dalam Rumah Aturan Keluarga Yang Seluruh Anggota Keluarga Akan Bersama-sama Belajar Memenuhi Nah ini Kenapa Saya tadi Sambungkan Dengan yang Pertanyaan Ibu Prisky Tidak 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 Salah Untuk Punya House Rules Malahan Harus Jadi Jangan Kemudian Merasa Sangat Fleksibel Menjadi Orang Tuan Sangat Fleksibel Nanti Keliru Juga Karena Dua Hal Tadi Ini Tadi Saya Menunjukin Kalau Disiplin Sama Kasih Sayang Itu Jadi Akses Bapak Ibu Jadi Semacam Dua Garis Begini Kombinasi Kalau Disiplin Tinggi Dan Kasih Sayang Tinggi Itulah Kombinasi Yang Kita Injinkan Dalam Peran Sebagai Orang Tua Kalau Disiplin Tinggi Kasih Sayang Dingin Mungkin Bapak Ibu Tahu Istilah Ini Kalau Zaman Kita Ingat Kalau Anak Anak Tentara Polisi Suka Dibilang Anak Kolong Ini Enggak Tahu Pastor Grand Sama Pak David Tahu Tapi Kalau Pak Mak Pasti Tahu Anak Kolong Biasanya Anak Militer Jadi Yang Orang Tentara Polisi Itu Biasanya Tanpa Sadar Cara Masuh Anaknya Itu Juga Model Militer Jadi Disiplin Kenceng Tapi Kasih Sayang Dingin Bukan Berarti Gak Sayang Ekspresi Kasih Sayang Dingin Gitu Kalau Kombinasi Antara Kasih Sayang Saja Disiplin Rendah Itu Namanya Memanjakan Itu Juga Kita Gak Mau Disiplin Tidak Ada Kasih Sayang Tidak Ada Nobody Child Itu Namanya Jadi Anak Anak Gak Jelas Siapa Itu Biasanya Terjadi Ketika Biasanya Kalau Bapak Ibu Mungkin Pernah Lihat Di Pemukiman Padat Penduduk Misalnya Orang Tuanya Pemulung Pergi Seharian Pokoknya Anaknya Hidup Gak Jelas Gimana Jadi Biasanya Kalangan Tertentu Saya Kira Di Ruangan Ini Tidak Adalah Nah Tapi Memainkan Keseimbangan Antara Disiplin Dan Kasih Sayang Itu Tadi Yang Pastor Grant Bilang Sebagai Seni Seninya Disitu Bapak Ibu Kapan Anda Harus Menegakkan Disiplin Kapan Anda Juga Harus Mengekspresikan Kehangatan Kasih Sayang Itu Dimainkan Tarik Ulur Benangnya Bapak Ibu Tidak Ada Kata Presisi Disini Ini Rumusnya Susah Karena Akan Sangat Bergantung Pada Karakter Anda Sebagai Pribadi Dan Karakter Anak Anda Jadi Semoga Itu Bisa Membantu Untuk Yang Tadi Dikatakan Sahabat Yang Yang Seimbang Seperti Apa Anda Tetap Harus Menyeimbangkan Antara Disiplin Dan Kasih Sayang Gitu Ya Bapak Ibu Contohnya Disiplin Sebenarnya Kita Bisa Lihat Tuhan Sama Kalau Kita Udah Tahu Itu Salah Terus Kita Nekat Lakukan Tuhan Ijinkan Konsekuensinya Kita Alami Dan Kemudian Dalam Menjalani Konsekuensi Itu Tuhan Tetap Menyayangi Kita Kurang Lebih Begitu Bapak Ibu Makanya Bisa Dimainkan Ada Yang Bisa Dilakukan Bukan Lagi Hukuman Hukuman Yang Sifatnya Menyakiti Kenapa Argumentasi Kenapa Misalnya Corporal Punishment Itu Pake Merotan Ditampar Itu Kenapa Secara Riset Psikologi Tidak Lagi Disarankan Karena Pesannya Tidak Sampai Misalnya Bapak Ibu Tidak Ingin Si Anak Ini Bangun Siang Misalnya Saya Ambil Yang Perilaku Yang Simple Aja Anda Ingin Dia Bisa Bangun Jam 6 Pagi Tapi Yang Anda Lakukan Adalah Misalnya Anda Pukul Pantatnya Atau Anda Siram Air Tidak Tertangkap Di Dalam Akal Budi Anak Ini Mengapa Dia Mesti Bangun Pagi Yang Ditangkap Oleh Dia Adalah Bahwa Anda Menyakiti Dia Dengan Ketidak Nyamanan Fisik Disiram Air Dingin Dipukul Pake Rotan Itu Menimbulkan Pain Menimbulkan Nyeri Yang Bagi Dia It Doesn't Make Sense Lebih Baik Misalnya Anda Ingin Anak Anda Bangun Pagi Coba Diajak Ngobrol Ini Biasanya Kalau Saya Tanya Sama Remaja Mereka Bisa Punya Jawaban Gini Kalau Pas Lagi Libur Sekolah Ngapain Saya Harus Bangun Pagi Orang Setelah Ini Di Rumah Sama Ada Kerjaan Gitu Ya Unless Di Rumah Anda Anda Sudah Bagi Pekerjaan Rumah House Course Jadi Misalnya Karena Kita Di rumah Sama Sama Tidak Ada Asisten Rumah Tangga Maka Urusan Kebersihan Rumah Sapu Rumah Taman Pakaian Kita Bagi Rata Karena Anaknya Sudah Remaja Masukin Pakaian Kemesin Cuci Harusnya Bisa Atau Misalnya Piring Kotor Dicuci Itu Bisa Artinya Kalau Kita Ingin Dia Bangun Pagi Ada Yang Dikerjain Karena Anak Remaja Ngomong Gini Ngapain Bangun Pagi Orang Ngapain Itu Satu Jadi Kalau Kita Bicara Dengan Kelelawar Sering Saya Sampaikan Ke Anak Remaja Yang Karena Pandemi Itu Kan Suka Jadi Kalong Jadi Kelelawar Siang Mereka Tidur Malam Mereka Bangun Saya Argue Sama Mereka Begini Do you Know Ada Yang Namanya Jam Biologis Sirtadian Rhythm Science Tell us Bahwa Tidurnya Manusia Itu Tidak Bisa Dibalik Jam Tidur 11 Sampai Jam 4 Pagi Jam 3 Pagi Itu Adalah Jam Dimana Tubuhmu Melakukan Regenerasi Sel Jadi Sel-sel kulit Sel-sel ginjal Sel-sel darah Itu Regenerasi Makanya Kalau Kamu Begadang Lalu Balas Tidur Di Siang Hari It Doesn't Work Pasti Lama-lama Akan Terjadi Penurunan Metabolism Fungsi-fungsi Imun Nah Anak Sekarang Kalau Diajak Ngomong Kita Lebih Ngerti Bapak Ibu Meskipun Saya Tidak Janjikan Abis Itu Langsung Bangun Pagi Enggak Juga Karena Masih Tetap Harus Dibangun Ternyata Sains Memberitahu Kita Pada Saat Mereka Tadi Ingat Yang saya Bilang Prefrontal Cortex Brom Matang Salah Satu Fungsi Prefrontal Cortex Adalah Fungsi Eksekutif Regulasi Diri Mengelola Diri Jadi Bapak Ibu Ingat Enggak Waktu Kita Dulu Remaja Juga Kadang-kadang Susah Untuk Bisa Bangun Dari Tidur Sendiri Keblok Tidurnya Kebuk Ada yang Gitu Tapi Begitu Kita Dewasa Coba Pastor Grant Yang Baru Punya Baby Itu Kayak Punya Alarm Biasanya Nanti Begitu Baby Nya Mau Minum Belum Nangis Anda Udah Bangun So Betul Jadi Gini Human Itu Kayak Ada Ticking Hours Regulasi Di Dalam Otaknya Yang Memang Biasanya Baru Matang Setelah Dewasa Atau Matang Karena Pembiasaan Bapak Ibu Kalau Bicara Bangun Pagi Saya Mengerti Ini Sebetulnya Saya Suka Bilang Sebenarnya Warisan Dari Zaman Orang Tua Kita Dulu Bagus Saya Kira Zaman Zaman Gak Tau Kalau Orang Tua Pak Mak Sayang Kita Masih Bangun Siang Di Haji Tampil Zaman Dulu Karena Ada Orang Bila Kalau Bangun Pagi Rezekinya Ada Gak Diambil Burung Terus Masih Kita Ada Aktivitas Memang Sekali Lagi Apalagi Kalau Udah Tinggal Di Kota Besar Di Apartemen Bangun Pagi Lu Terus Mau Ngapain Kalau Misalnya Anda Cukup Ada Di Perumahan Bangun Pagi Anda Bawa Biasakan Dia Jogging Naik Seped Jadi Ada Sesuatu Yang Dilakukan Ketika Dia Bangun Pagi Kalau Enggak It Menjawab Ini Memang Jadi Gak Gampang Menjawabnya Bapak Ibu Bu Prisky Ada Banyak Faktor Yang Harus Dihitung Kenapa Dia Tidurnya Seperti Itu Dan Pada Usia Pubertas Tidurnya Remaja Memang Agak Overdose Jadi They Need Help Untuk Ada Schedule Hidup Yang Lebih Teratur Termasuk Salah Satunya Adalah Eksersis Rutin Mau Nggak Mau Bu Lagi Pandemi Eksersisnya Kayak Apa Naik Sepeda Pakai Masker Masih Bisa Kalau Possible Jalan Kaki Pakai Masker Masih Bisa Begitu Bapak Ibu Nah Ini Ibu Ibu Prisky Mungkin Kalau boleh Dikasih Tip Menurut Saya Anda Punya Aturan Itu Nggak Nggak Salah Jadi Jangan Menganggap Diri Terlalu Kaku I Think It's Good Nah Hanya Aturan Aturan Kepada Anak Remaja Ini Diobrolin Jadi Bukan Hanya Kita Yang Bila Kamu Harus Ini Harus Ini Harus Ini Tapi Anda Sampaikan Makan Tepat Waktu Tidur Bangun Tepat Waktu Itu Buat Apa Lalu Anda Dengar Jawaban Mereka Nah Kalau Tidak Pas Kita Bantu Mereka Untuk Lebih Pas Itu Kira-kira Ya Kau David Oh Ya Ini Bu Rosa Meneruskan Memang Itu Ya Bener Kalau Kita Orang Tua Kasih Aturan Yang Penting Adalah Gimana Mengkomunikasikan Kalau Kasih Aturan Tapi Langsung Belum Awas Kamu Ya Bisa-bisa Yang Deringat Sama Anak Bukan Maksud Baik Dibari Aturan Tapi Hukumannya Yang Malah Bikin Luka Kan Seperti Yang Dibilang Sama Ciping Kan Frontal Kotex Belum Matang Jadi Ingatnya Malah Lukanya Itu Ya Itu Fenomena Dari Borosa Itu Real Banget Oke Nah Ini Kita Masuk Ke Pertanyaan Borosa Dulu Aja Ya Karena Ini Juga Ada Pertanyaan Baru Yang Baru Masuk Ini Saya Baca Dulu Pertanyaan Borosa Terus Saya Lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Mengganti Jam Biologisnya Ketijuran Online Oke Oke Iya Melike Ya Ini Gara-gara Online Ini Anak-anak Anak-anak Gila-gilaan Di Hidurnya Sekarang Malam Saya Akan Bilang Gini Bu Ini Fenomena Transisi Jadi Kita Gak Bisa Bilang Ini Fenomena Transisi Karena Satu Sekolah Sendiri Sedang Mencari Bentuk Terbaik Seperti Apa Saya Di Perguruan Tinggi Dan Kita Dapat Feedback Harus Diakuin Guru Maupun Dosen Kadang-kadang Ketika Di masa Pandemi Itu Overload Tugas It Doesn't Make Sense Tugas Semua Kasih Tugas 8 Pelajaran 8 Pelajaran Kasih Tugas Tanpa Ngukur Jam Yang Harus Dialokasikan Itu Make Sense Or Not Itu Satu Jadi Ada Faktor Di Luar Itu Kedua Betul Ada Beberapa Orang Atau Anak Yang Merasa Lebih Efektif Kalau Pernah Bilang Anak Ngomong Jadi Dia Bilang Gini Mami Aku Baru Keluar Ide Kalau Malam Dan Temen Temen Kujuga Begitu Ini Jadi Ada Faktor Luar Dirinya Ini Sebetulnya Bapak Ibu Ini Tidak Cuma Terjadi Dunia Pendidikan Karena Kalau Sekarang Bapak Ibu Lihat Dunia Kerja Apalagi Kalau Bicara Orang Orang Yang Bekerjanya Modelnya Programming Startup Jam Kerja Itu Tidak Lagi 8 To 4 Tapi Jam Kerja Itu Sangat Fleksibel Di Satu Sisi Itu Juga Menciptakan Permasalahan Baru Ada Orang Orang Yang Kemudian Mengalami Stres Kerja Karena Jam Kerja Yang Tidak Tidak Sehat Dan Sebagainya So What I Want To Say Ibu Kalau Kita Mau Ngomongin Fenomena Masalah Di Luar Agak Susah Ya Karena Out Of Our Control Tapi Yang Saya Mungkin Lebih Realistis Usahakan Adalah Jika Kita Ingin Membuat Satu Satu Upaya Sehat Di rumah Ini Contoh Saya Lakukan Sama Keponangan Saya Kuliah Selama Liburan Kuliah Ini Udah Gede Udah Tingkat Satu Itu Sama Polanya Tidurnya Malam Nanti Bangun Jam 10 Daripada Saya Capek Ngomelin Dan Itu Mental Yang Saya Lakukan Begini Saya Dan Suami Seminggu Tiga Kali Kami Pasti Jam Tujuh Pagi Pergi Ke Lapangan Untuk Olahraga Ada Lapangan Olahraga Saya Bilang Sama Dia Mau ikut Enggak Ikut Bangun Mau Tidurnya Jam Tiga Bangun Abis Itu Dia Siang Tidur Lagi Gak Apa Jadi Alih Kita Mempermasalahkan Dia Kita Cuma Bilang Awal Awalnya Gini Ikut Yuk Nanti Abis Itu Kita Makan Burger Atau Apa You know Sometimes Dengan Remaja What we Can Do Adalah Negosiasi Akhirnya Jadi Dalam Seminggu Kadang-kadang Saya Mesti Lihat Dia Tiga Empat Hari Bangun Siang Yaudah Tapi Ada Tiga Hari Yang Quote Saya Paksa Sebenarnya Tapi Maksanya Alus Karena Saya Juga Olahraga Jadi Dia Go With Us And Dia Menghirup Udara Segar Tentu Dengan Pake Protokol So Mungkin Itu Cara Bu Rosa Dan Bu Prisky Di Poin itu Saya ingin Bilang Saya Posisikan Sebagai Sahabat So I'm not As an Autoriter Figure Yang Bilang You cannot Do this You have To do this Tapi Eh Temenin Yuk Temenin Kuku Yuk Gitu Dulu Ada Masa Saya Ngomel Terus Saya Pikir-pikir Lama-lama Kok gak Guna Ini Anak malah Jadi Menjauh Dari Saya Jadi Karena Ini Anak Almarhum Kakak Saya Jadi Stay With Us So Kami Juga Punya Tins Dan Banyak Hal Dia Mulai Dating Dan Sebagainya Awalnya Saya Juga Wah Gitu Tapi Lama-lama Saya Belah It Doesn't Work Jadi Sifting Untuk Style Style Bagaimana Kita Becoming Parents It's Important Ya Kira-kira Gitu Deh Kodavid Semoga Menjawab Oke Terima kasih Itu jawabannya By the way Ini Pak Erick Sudah Raise hand Silahkan Pak Erick Kalau mau Menyampaikan Pertanyaan Langsung Selamat Siang Bu Selamat Siang Semua Rekan-rekan Terima kasih Bu Saya tertarik Dengan Ibu yang Katakan Kadi Itu Kita Memang Harus Menyimbangkan Antara Kita Sebagai orang tua Dan Sebagai sahabat Kalau saya pribadi Kita tetap Sebagai orang tua Tapi kita Bersikap Sebagai sahabat Karena Kalau kita 100% Sahabat Risikonya Saya Takutnya Underestimate Sama kita Gitu Underestimate Tapi Kalau kita Tetap Sebagai orang tua Dan kita Bersikap Sebagai sahabat Kita masih Mempunyai Satu Wibawa Di depan mereka Disamping Kita juga Harus Melakukan Singkron Antara Apa yang kita Bilang Dengan Apa yang Kita Lakukan Karena Kan Setahu Saya Satu Tindakan Akan Lebih Baik Daripada Serib Omongan Jadi Saya Bersikap Seperti Itu Itu pun Setelah Ya Mungkin Ada Setahun Saya Merubah Sikap Saya Karena Generasi Saya Tidak Bisa Seperti Anak Sekarang Kalau Dibilang Anak Sekarang Saya Bila Saya Sengeng Saya Kelas Dua SMP Kelas Satu Dipaksa Naik Sepeda Sekolah Dengan Jarak 10 Kilometer Tapi Akhirnya Membentuk Karakter Saya Keras Memang Akhirnya Kepala Batu Tapi Berguna Saya Berguna Tapi Tidak Menghilangkan Rasa Respek Saya Dengan Orang Tua Saya Terutama Bapak Saya Yang Punya Disiplin Yang Kuat Sampai Hari Ini Dan Itu Turun Ke Saya Misalnya Contoh Kalau Dia mau Pergi Ke Bandara Itu Dua jam Sebelum Berangkat Sudah Sampai Bandara Itu Contoh Cuman Memang Cara Dia Mentrate Saya Tidak Bisa Saya Terapkan Ke Anak Saya Sekarang Pasti Tidak Diterima Tapi Itu Saya Setuju Kalau Artinya Kita Mempunyai Satu Balance Cuman Saya Juga Punya Ini Bu Ya Punya Tips Juga Saya Bilang Kita Harus Ada Semacam Buat Kesepakatan Dulu Sama Si Anak Misalnya Kamu Harus Jam Segini Harus Olahraga Tapi Kita Harus Tret Apa Gunanya Seperti Ini Kamu Harus Olahraga Karena Nanti Saya Ngeliat Seperti Ibu Bilang Tadi Sekolah Sekarang Main Tugas Saja Satu Anak Harus Bikin Tugas Tujuh Pelajaran Sementara Satu Guru Cuman Ngerasain Satu Pelajaran Tapi Puji Tuhan Sekarang Setelah Direview Sama Sekolahnya Itu Sudah Sudah Direduce Sekali Bahkan Kalau Tugas Tugas Lagi Seperti Itu Saya Bilang Sama Anak Saya Kalau Soal Pinter Sekarang Dalam Bentuk Online Kayaknya Susah Pinter Kadang-kadang Lupa Lupa Yang Namanya Kesehatan Karena Ini Nanti Akumulasi Saya Terangkan Akumulasinya Apa Nanti Kalau Akumulasinya Sudah Sampai Tintik Pucat Itu Salah Siapa Jadi Kita Harus Kasih Juga Semacam Konsekuensinya Sepakatan Memang Kita Harus Tegas Sama Dia Kalau Kita Diamin Gimana Mungkin Juga Kita Bukan Orang Tua Yang Baik Di Firman Tuhan Juga Kalau Anak Yang Disayang Pasti Disesah Kan Gitu Sesahnya Itu Dalam Konteks Sekarang Harus Didisiplinkan Jangan Jangan Sampai Dia Kita Membiarkan Pola Dia Pola Pikir Dia Kalau Dia Membiarkan Pola Pikir Dia Dia Belum Dewasa Satu 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 Nanti Pasti Dia Akan Tahu Oh Iya Bener Tunggu Ada Satu Kejadian Momen Tertentu Maksud Saya Kita Juga Harus Pikirkan Konsekuensinya Konsekuensinya Ke mereka Dan kita Buat Kesepakatan Kesepakatan Misalnya kan Di keluarga kami Ini Kita kan Suka Tracking Tracking Macam lah Misalnya Ke gunung Ke Nisir sungai Segala macem Ya kan Ke Saudara-saudara Kita Kita Tanggal Sekian Sekian Kita harus Berangkat Dia Prepare Siap Ya Kita Prepare Seperti itu Kalau kita Nggak Bikin Sepakatan Sama Mereka Langsung Seperti itu Rasanya Juga Sulit Sekarang Ini Menurut Saya Pertanyaan Saya Apakah Itu Bagian Treatment Untuk Anak Yang generasi Sekarang Terima kasih Pak Sebentar Namanya Kyle Sama Noah Saya Panggilnya Pak Apa Nama saya Eric Oh Pak Eric Oke Pak Eric Terima Nama Namanya Kyle Noah Nomor Dua Siap Cowok Semua Ya Pak Jagoan Dua-dua Oke Terima Kasih Untuk Responnya Saya Saya Apresiasi Bagaimana Bapak Menggarisbawai Bahwa Yang dibutuhkan Adalah Mengkomunikasikan Yes Artinya Tadi Pak Eric Sudah Menyebutkan Bahwa Itu harus Istilahnya Disampaikan Dan kemudian Ada Kesepakatan Ya kan Dildilan Istilahnya Agri Pak Nah Apakah Cara itu Memang Patut dilakukan Tadi yang Saya katakan Pak Jadi Orang tua Ada Dua Hal Disiplin Tetap Ada Kasih Sayang Tetap Ada Nah Mainkan Di Proporsinya Itu Jadi Memang Seperti ya Misalnya Kalau tadi Saya mendengar Paparan Bapak Eric Orang tua Kita itu Kan Punya Hal-hal Baik Yang kita Warisi Dari Orang tua Kita Misalnya Tadi Saya Mencermati Pak Eric Mengatakan Soal Kedisiplinan Daya Juang Gitu Ya Pak Dan Anda Ingin Mewariskan Ini Ke Anak Anda Oh Itu Bagus Banget Saya Setuju Nah Balik Lagi Pak Cara Cara Mewariskan Cara Mewariskan Saya Kira Bayangan Saya Kalau Tadi Bapak Bilang Bapak Juga Suka Tracking Artinya Bapak Mewariskan Dengan Cara Memberi Contoh Kan Yang Namanya Tracking Itu Gak Gampang Artinya Kalau Gak Terbiasa Mungkin Akan Capek Dan Sebagainya Bapak Ibu Sport Gadget Tidak Tapi Kalau Anda Mau Bicara Soal Sport Apapun Sportnya Bola Lari Tracking Whatever Itu Adalah Cara Bagus Untuk Shaping Mentality Berjuang Pak Erik Itu Kenapa Sampai Hari Ini Di Sekolah Ada PE Ada Physical Activity Atau Olahraga Cuma Seringkali Di Sekolah Itu Tidak Nyampe Itu Pesen Jadi Olahraga Cuma Jadi Another Pelajaran Padahal Sebenarnya Kenapa Itu Masuk Dalam Kurikulum Karena Untuk Mengajarkan Perjuangan Sportivitas Daya Juang Karena Olahraga Itu Kan Gak Pernah Ada Yang Instant Pak Eric Bisa Tracking Atau Apa Tidak Pernah Yang Instant You Have To Do Something Berkali-kali Berlatih Baru Bisa Jago Nah Itu Yang Tidak Terjadi Kalau Hanya Anak Main Gadget Games Online Saja Terjadi Mereka Latihan Berkali-kali Tetapi Upaya Tubuhnya Itu Tidak Terjadi Jadi Saya Highlight Pak Eric Cara Bapak Mendekati Dengan Hobi Keluarga Itu Very Good Jadi Kalau Bapak Butuh Konfirmasi Apakah Itu Cara Yes Tinggal Nanti Pak Mungkin Bagaimana Itu Di Deliver Seperti Ini Misalnya Kalimat Kalimat Tadi Ini Generasi Kita Memang Suka Apa Namanya Pak Kasih Label Misalnya Tapi Semoga Ini Cuma Between Us Jangan Sampai Ini Lari Ke Anak Terus Kita Bilang Kamu Mentalnya Lembek Kamu Mentalnya Tempe Saya Juga Kadang Ngomong Gitu Tapi Di Kalangan Kalau Ngobrol Sesama Kita Yang Kita Perlu Jaga Jangan Sampai Itu Kemudian Label Itu Kemudian Tanpa Sadar Kita Luncurkan Kepada Mereka Lebih Baik Kita Sampaikan Gini Hidup Itu Gak Mudah Kan Gitu Ya Ada Hal-hal Kalau Misalnya Bapak Mau Cerita Dulu Papa Itu Harus Berjuang Begini 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 Opung Kamu Atau Opa Kamu Dulu Begini Begini Gak Apa Dari Cerita Itu Mereka Akan Get The Idea Oh Hidup Itu Harus Ada Perjuangan Nah Bapak Ibu Sekalian Sebelum Saya Teringat Di Kepala Saya Begini Kita Juga Harus Cermat Bapak Ibu Jangan Sampai Ada Pesan Kontradiktif Gini Misalnya Kita Sekarang Secara Sosial Ekonomi Cukup Baik Lalu Tanpa Sadar Di Hal Hal Tertentu Kepada Anak Kita Lupa Mengazarkan Yang Namanya Proses Karena Kita Sayang Ketika Anak Minta Apa Itu Langsung Kita Turuti Cepat Padahal Kalau Kita Bisa Pake Cara Begini Dia Harus Nabung Dulu Misalnya Atau Itu Akan Diberikan Sebagai Misalnya Nanti Kalau Dia Nabung Beberapa Bulan Dia Nabung Berapa Kita Tambahin Kita Asy Nah Karena Saya Ini Semoga Tidak Tidak Terjadi Di Antara Anda Tapi Kadang Saya Melihat Ada Pesan Pesan Kontradiktif Jadi Di Satu Sisi Kita Mengharapkan Anak Kita Tough Tapi Di Sisi Lain Kita Tidak Membiasakan Mereka Dari Hal-hal Kecil Bagaimana Cara Memperoleh Barang Atau Paling Simple Lagi Bapak Ibu Kebiasaan Untuk Misalnya Anak Sudah Buka Baju Sendiri Dan Meletakkan Di Tempat Kotor Itu Kan Bisa Kalau Makan Piringnya Dicuci Sendiri Kan Bisa Nah Kadang Saya Melihat Kita Mengharapkan Anak Untuk Mandiri Tapi Untuk Hal-hal Kecil Beresin Tempat Tidur Beresin Meja Belajar Cuci Piringnya Sendiri Kita Layanin Nah Atau Ini Saya ingat Betul Salah satu Contoh Klien saya Itu Bapak Ibu Mamanya Sangat Khawatir Anak Ini Gak Bisa Mandiri Karena Mamanya Bilang Dia Gak Pernah Beresin Kamarnya Gitu Ya Saya Tanya Dong Ke Anaknya Kenapa Kamu Sudah Mau Kuliah Kok Mamamu Merasa Tidak Mandiri Contohnya Seperti Apa Bu Oh Kamu Gak Beresin Kamar Lah Mama Juga Kamarnya Diberesin Pembantu Kan Saya Jackpot Ya Bapak Ibu Saya Mau Jawab Apa Tapi Kalau Bapak Ibu Pak Erik Senyum Ngerti Maksud Saya Anak Tuh Melihat Ngerti Makanya Saya Beresin Contoh Dulu Exactly Gitu Jadi Di Di rumah Saya Ini Kita Punya Job Harus Disepakat Kamu Begini Saya Begini Kamu Begini Harus Sepakat Dulu Kalau Nggak Nanti Saya Bilang Kalau Kita Nggak Kasih Contoh Dia Nggak Tahu Jadi Harus Kasih Contoh Nanti Tiap Rumah Tangga Silahkan Diatur Sendiri Sendiri Bapak Ibu Karena Saya Tahu Mungkin Ada Beberapa Anda Yang Punya Asisten Rumah Tangga It Doesn't Mean Harus Selalu Begitu Tapi What I Said Adalah Belaya Juang Daya Juang Itu Secara Mental Akan Lahir Ketika Ada Tekanan Tanggung Jawab Nah Kalau Kita Sebagai Orang Tua Tanpa Sadar Ingin Memudahkan Terus Hidup Anak Kita Nah Nanti Jadi Kontradiktif Kita Pengen Mereka Punya Daya Juang Tapi Kita Memudahkan Akhir-akhir Begitu Kembali Lagi Tarik Ulurnya Bapak Ibu Yang Tahu Karena Anaknya Di keluarga Anda Culture Seti Keluarga Beda-beda Begitu Pak Erik Terima Kasih Ya Yes Silahkan Terjadi Apa Semenjak Pandemi Seperti Ini Itu Memang Boleh Katakan Dia Punya Handicap Itu Mungkin Bukan Double Triple Gitu Karena Kayak Dulu Kan Saya Pernah Masukin Anak Saya Di Basket Gitu Ya Awalnya Dia Rengek-Rengek Gini Cuman Lama-lama Dia Menyenangi Gitu Bahkan Saya Panggil Dulu Guru Private Datang Ke Komplek Kita Kan Ada Three Lapangan Sekarang Nggak ada Lagi Kan Gitu Jadi Maksudnya Untuk Orang Luar Nggak Boleh Lagi Sekarang Masih Ditutup Setelah Naik Ini Nah Jadi Itu Makin Repot Lagi Khususnya Untuk Olah Tubuh Bukan Gini Bu Pinter Pun Dia Nilai Tinggi Tapi Fisiknya Jadi Rusak Itu Yang Saya Takut Gitu Ya Seperti Itu Bu Karena Ini Setelah Setahun Ini Aja Awal Ajaran Baru Sekolah Sudah Sudah Mengerti Waktu itu Ada parents meeting Bilang Ya Mereka Menyadari Kesalahannya Waktu itu Sampai Jam Tiga Jam Empat Sekarang Setengah Satu Sudah Off Dan Nggak Ada PR Karena Memang Nggak Bisa Membentuk Pinternya Waktu Kita Artinya Ketemu Tatap Muka Dengan Di Online Itu Nggak Bisa Karena Sekarang Aja Soal Bisa Ujian Bisa Aja Dia Nggak Jujur Sampingnya Bahasa Jawanya Kepean Oh Anak Anak Punya Strategi Banyak Pak Saya Dikasih Kalo Klien Saya Mereka Mereka Udah Jago Bikin Bikin Gimana Supaya Lebih Karena Nggak Kalo Hinter Sakit Itu Bagi Saya Sia Ya Pak Erik Kalo Bicara Aktivitas Tubuh Saya Setuju Sebetulnya Lebih Daripada Nanti Sakit Dan Sebagainya Di Usia Remaja Aktivitas Fisik Itu Kebutuhan Mau Aktivitas Apapun Pak Coba Dipikirkan Yang Posibel Dilakukan Di Masa Sekarang Di Masa Ada Pembatasan Ini Dan Itu Saya Tidak Tau Kondisi Di Daerah Bapak Cuman Kalau Misalnya Tadi Saya Keluar Dari Kompleks Saya Dan Memang Memang Satu Lapangan Yang Bisa Dan Ada Beberapa Orang Tua Juga Datang Dan Saling Tau Ya Semua Pakai Masker Jauh-jauhan Bikin Aktivitas Sendiri Sendiri Lapangan Lapangan Pemerintah Lapangan Umum Pakai Prokes Berjauhan Itu Masih Bisa Jadi Maksudnya Pak Erik Ditanya Aja Sama Anaknya Ditemani Bagaimana Punya Aktivitas Misik Nah Yang Kedua Kalau Bicara Soal Sekolah Setau Saya Dikti Juga Kenapa Makanya Digencarkan Vaksin Buat 12 Sampai 18 Karena Sepertinya Ini Diinginkan Agar Segera Sekolah Itu Bisa Mau Masuknya Gantian Dan Sebagainya Cuman Tergantung Orang tua Nanti Kasih Ijin Atau Tidak Pak Erik Kondisi Sekolah Seperti Sekarang Memang Tidak Ideal Dan Kalau Ditanya Bagaimana Cara Mengidealkannya Belum Ada Jawaban Untuk Anak Sama Sekali Di Rumah Terus Mulai Dari Itu Anak Paut Sekolah Online Emang Benar Enggak Juga Jadi Kita Sedang Dalam Kondisi Darurat Ketidak Idealan Makanya Kita Berharap Kita Dukung Pemerintah Kita Dengan Vaksin Dan Sebagainya Semoga Ini Cepat Saya Ingat Mas Nadiem Itu Bilang Semua Menteri Pendidikan Negara Negara Yang Biar Kontakt Gak Ada Yang Tahu Jawabannya Apa Pak Jadi We Are Dalam Kondisi Pandemi Minimal Yang Bisa Dilakukan Dilakukan Itu Pak Erik Thank you Sama Sama Pak Oke Terima kasih Pak Erik Pertanyaannya Mantap Kita lanjut Ke pertanyaan Berikutnya Cipingkan Dan Astagren Ini ada Pertanyaan Satu lagi Anonim Bagaimana Kalau Anak Menampilkan Gejala Gejala LGBT Bagaimana Kalau anak Menampilkan Gejala Gejala LGBT Apakah Orang tua Harus Tetap Berperan Seperti Sahabat Saja Dengan Memahami Dan Menerima Saja Atau Bagaimana Reaksi Yang Tepat Sesuai Firman Tuhan Silahkan Ini Dua-duanya Harus Jawab Oke Saya Dari Sudut Pandang Firman Tuhan Dari Kristen Nanti Psikologinya Silahkan Bupingkan Saya Kebetulan Studi Gender Dan Seksualitas Bapak Ibu Mengenai Isu Ini Isu Yang Kompleks Nanti Bupingkan Bisa Cerita Kompleksitas Dimana Beliau Akan Lebih Spesifik Tapi Saya Lihat Dari Perspektif Helikopter Dari Atas Isu LGBT Ini Kalau Harus Dipahami Dengan Spesifik Dulu Dikenali LGBT Ada Memuat Dua Bapak Ibu LGB Itu Orientasi Seksual Orientasi Seksual Bicara Soal Demennya Sama Siapa Misalnya Saya Laki-laki Harusnya Kalau di Masyarakat Kita Demennya Sama Perempuan Tapi Kalau L Lesbian G Gay Mereka Suka Sesama Jenis Laki-laki Suka Laki-laki Perempuan Suka Perempuan Ini Orientasi Seksual Beda Lagi Sama Satunya T T Transgender Perasaan Terhadap Dirinya Dia Laki-laki Suka Perempuan Misalnya Saya Sering Menemukan Riset-riset Yang Membuka Pengalaman Anak-anak Remaja Dia Perempuan Tapi Dia Ngerasa Tidak Perempuan Bahkan Beberapa Waktu Lalu Saya Sempat DM Itu Direct Message Instagram Itu Istilahnya Japri Kalau Instagram Itu Namanya DM Dia Mengaku Dia Merasa Sangat Tidak Nyaman Dengan Badannya Dia Perempuan SMA Kelas Satu SMA Kelas Satu Jadi Ketika Beli Dress Buat Dia Terus Dia Harus Pake Dress Itu Dia Merasa Nggak Mau Dia Stress Dia Depresi Karena Bagi Dia Kayaknya Aku Nggak mau Pake Dress Bahkan Dia Berusaha Untuk Ini Bapak Ibu Payudaranya Itu Berusaha Untuk Ngetekan Dikasih Kayak Apa Namanya Kayak Apa Apa Yang Buat Orang Perut Itu Korset Iya Betul Dikasih Korset Nah Dikasih Korset Namanya Dia Gendernya Itu Dia Bilang Dirinya Gender Fluid Kadang-kadang Dia Juga Seneng Sama Dadanya Dia Menerima Tapi Kadang-kadang Dia Bisa Nggak Suka Dada Nah Itu Termasuk Dalam Transgender Jadi Dia Merasa Badannya Ini Kondisi Fisiknya Laki-laki Kan Dengan Tubuh Nggak Ada Payudara Yang Nibul Terus Juga Dengan Penis Dan Pestis Kalau Perempuan Dengan Payudara Dan Fagina Nah Dia Merasa Nggak Nyaman Nah Ini Perlu Yang Mana Dulu Ini Perlu Kita Ketahui Dulu Pertama Stepnya Adalah Kita Mengetahui Apa Yang Dia Alami LGB Itu Yang Mana Apakah Dia Tidak Tertarik Dengan Lawan Jenisnya Atau Dia Bingung Dengan Identitas Gendernya Ini Perlu Dipetakan Dulu Nah Dua-duanya Ini Punya Pendekatan Yang Beda Untuk Diselesaikan Tapi Selagi Kita Belum Menemukan Kita Harus Dampingi Mereka Kita Dampingi Alih-alih Kita Langsung Bilang Jangan Gitu Kamu Nanti Dosa Masuk Neraka Waduh Jangan Bapak Ibu Ketika Kita Masuk Neraka Dia Langsung Tarik Diri Untuk Cerita Semua Pengalamannya Apa Yang Dia 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 Mulai Cari Di Online Dia Cari Temennya Yang Bisa Kamu Ini Bisa Masuk Neraka Orang Tua Pelayanan Di Satu Gereja Akhirnya Dia Cari Sumber Di Luar Sana Dia Bicara Dengan Orang Di Luar Dan Dia Dapat Informasi Yang Mungkin Tidak Sesuai Dengan Iman Kristen Di Indonesia Kan Iman Kristen Kalau Di Amerika Beda Sendiri Eropa Beda Tapi Kalau Di Indonesia Kita Masih Mayoritas Melihat Bahwa Seksualitas Harus Heteroseksual Dia Dapat Info Dari Yang Lain Jadi Dia Udah Nggak Mau Cerita Sama Orang Tuanya Lagi Akhirnya Dia Menarik Diri Orang Tua Dan Akhirnya Lebih Mendengarkan Dari Media Lain Nah Oleh Karena Itu Bapak Ibu Ketika Mengalami Masalah Ini Kita Harus Ke Psikiater Atau Orang Kompeten Dalam Hal Ini Sambil Kita Juga Konseling Mungkin Dengan Dengan Ekstrim Kita Bilang Itu Nggak Boleh Itu Dosa Kita Harus Pahami Dulu Apa Yang Terjadi Baru Nanti Ketika Kita Sudah Bersama Dengan Ahli Kita Konseling Kita Sudah Dialog Dengan Psikolog Atau Psikiater Nanti Baru Kita Bisa Tentukan Lagi Bagaimana Langkah Selanjutnya Jadi Dari Saya Begitu Kita Harus Mendampingi Itu Sikapnya Terutama Mendampingi Dengan Satu Hal Yang Memalukan Atau Aib Karena Dulu Ada Kesannya Kalau Psikolog Atau Psikiater Kan Gila Yang Tidak Warah Malu Itu Harus Terbuka Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Ahli Mungkin Bu Pinkan Dan David Nanti Bisa Dilangkapin Oke Pertanyaannya Tadi Bagaimana Kalau Anak Saya Menunjukkan Kejala Eh Ini Agak Susah Dijawab Karena Kalau Saya Melihat Ini Kejalanya Apa Dulu Karena Bapak Ibu Ada Satu Stigma Yang Jaman Kita Misalnya Cowok Suka Warna Pink Atau Cewek Tapi Tidak Suka Pak Rock Kita Itu Punya Stigma Wah Jangan Jangan LGBT Nah Padahal Di Zaman Sekarang Ini Bisa Tidak Selalu Demikian Bisa Iya Bisa Tidak Jadi Mungkin Buat Yang Bertanya Ya Bapak Ibu Kecurigaannya Apa Ini Perlu Ditelusuri Dulu Apa Si Yang Misalnya Secara Konkret Hal Apa Yang Membuat Anda Misalnya Lagi Gini Kok Anak Lagi Saya Halus Ya Kalau Ngomong Terus Sukanya Itu Baking 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 Kue Lalu Sukanya Hal Hal Yang Fashionable Apakah Dia Gay Belum Tentu Juga Belum Tentu Juga Ada Yang Maco Gagah Berkasa Gay Gag Ada Nah Ini Yang Makanya Saya Agak Susah Ya Kalau David Jawab Ini Ya Artinya Mungkin Mungkin Saya Bisa Menjawab Begini Mari Kita Buat Yang bertanya Pastikan Dulu Bahwa Data-data Gejala Yang Anda Katakan Itu Apa Dan Mungkin Kalau Bapak Ibu Bingung Ya Bisa Berkonsultasi Dengan Orang Yang Lebih Paham Ya Karena Sangat Di lapangan Itu Sangat Kompleks Bapak Ibu Untuk Menentukan Seseorang Ini Kecenderungannya Apa Dan Tidak Itu Tidak Tidak Bisa Hanya Dilihat Langsung Kasat Mata Kita Juga Belajar Berhati-hati Untuk Tidak Langsung Apa Namanya Ada yang Sangat Jelas Ada yang Sangat Jelas Dan Kalau Istilahnya Coming Out Dirinya Tapi Biasanya Apalagi Di Budaya Indonesia Untuk Sampai Seorang Bisa Coming Out Itu Butuh Proses Panjang Nah Di Sisi Lain Mungkin Buat Bapak Ibu Orang Tua Yang Lain Adalah Satu Fakta Bahwa Anak Anak Remaja Kita Di Indonesia Sangat Mungkin Punya Teman Punya Pergaulan Yang Terkait Dengan LGBT Pesan Untuk LGBT Diterima Ini Juga Sudah Cukup Kuat Ada Di Antara Kita Apalagi Kita Tinggal Di Jakarta Sosial Media Juga Mengirim Pesan Yang Sama Oleh Sebab Itu Sepertinya Daripada Ini Menjadi Satu Duga Menduga Antara Orang Tua Dan Anak Kalau Anda Siap Bukalah Diskusi Dengan Anak Anda Mengenai Hal Ini Apa Pendapat Anda Apa Pendapat Mereka Sebaiknya Bagaimana Bagaimana Misalnya Kita Ada Di Dalam Apa Ini Saya Juga Pernah Bicarakan Dengan Pastor Grant Dari Sisi Teologisnya Bagaimana Mungkin Juga Perlu Edukasi Jadi Jadi Mungkin Ini Adalah Satu Hal Yang Harus Dibicarakan Karena Memang Arus Arus Di Luaran Sana Bapak Ibu Memang Mendorong Kepada Bahwa Kita Menjadi Masyarakat Yang Lebih Acceptable Terhadap Orang Orang Dengan Pilihan Gender Ataupun Orientasi Seksual Tertentu Nah Daripada Kita Menduga Duga Kan Lebih Baik Kita Pahami Ini Apa Dan Saya Kira Itu Sudah Ada Di Sekitar Kita Jadi Kalau Anda Siap Bicarakan Dengan Anak Supaya Anda Juga Tidak Takut Tidak 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 Berarti Saya Bisa Simpulkan Bahwa Kalau Anak Menang Dari Pertanyaan Ini Bagaimana Kalau Anak Menampilkan Gejala Gejala LGBT Ini Hal Pertama Yang Harusnya Diambil Adalah Meng Konfirmasi Dulu Gejala Gejala Ini Ya Kali Lebih Dalam Untuk Konfirmasi Apakah Benar Ini Memang Dia Ada Kecenderungan Menjadi LGBT Atau Mungkin Cuma Anggapan Kita Aja Karena Dia Menampilkan Apa Tanda-tanda Yang Sepertinya Berbeda Dengan Laki-laki Pada Wom Ya Nah Ini Saya Masih Mau Lanjut Lagi Untuk Pertanyaan Ini Ada Pertanyaan Yang Dibagian Bagaimana Reaksi Yang Tepat Sesuai Firman Tuhan Karena Anggaplah Memang Sudah Terkonfirmasi Bahwa Anak Ini Memang Ya Dia Adalah LGBT Bagaimana Reaksi Yang Tepat Sesuai Firman Tuhan Setandainya Saya Asumsikan Disini Penanyanya Ingin Bertanya Dua-duanya Soal Orientasi Sama Gendernya Tadi Orientasi Bicara Mau Berhubungan Seksual Sama Siapa Suatu Hari Mau Nikah Sama Siapa Kalau Identitas Gender Itu Bicara Soal Aku Menampilkan Diri Bagaimana Sih Sebenarnya Pertanyaannya Kompleks Harusnya Tidak Bisa Ceritanya Jawab Cuma Tiga Menit Atau Lima Menit Ini Akan Sangat Menimbulkan Pertanyaan Yang Berlanjut Terus Tapi Bapak Ibu Saya Ini Saya Jawab Soal Identitas Gender Dulu Gimana Kalau Cowok Tapi Kemayu Cewek Tapi Tomboy Misalnya Saya Boleh Nggak Ijin Share Screen Satu Gambar Bapak Ibu Mungkin Akan Kaget Tapi Ini Di Luar Sana Sudah Sangat Biasa Satu Influencer Dia Namanya Mark Brian Dia Laki-laki Tulen Dia Juga Suka Dengan Perempuan Dia Tidak Homoseksual Gay Juga Biseksual Dia Benar-benar Straight Laki-laki Tulen Suka Dengan Perempuan Tapi Penampilannya Sangat Beda Dengan Laki-laki Pada Umumnya Sangat Berbeda Dia Sangat Suka Pake Baju Yang Mungkin Bagi Kita Akan Kaget Nah Dia Sangat Suka Begini Bapak Ibu Nah Inilah Mark Brian Ini Di Luar Sana Ini Terjadi Bapak Ibu Pake Rock Tapi Pake High Heel Dia Sangat Seneng Begini Dia Sangat Comfortable Pake Pak Baju Profesional Begini Kemeja Kedasi Ini Laki-laki Tulen Tapi Cara Dia Menampilkan Dini Begini Dengan Rock Dan Dengan High Heel Nah Gimana Pesan Atau Perspektif Dari Firman Tuhan Nah Bapak Ibu Kalau Misalnya Cara Berpakaian Atau Cara Menampilkan Diri Ini Suatu Hal Yang Sangat Relatif Dan Tergantung Budaya Jadi Ini Sebenarnya Tidak Ada Masalah Dengan Moralitas Kalau Kita Belajar Atau Pernah Lihat Budaya Skotlandia Justru Laki-laki Di Skotlandia Itu Pake Rock Kalau Di Indonesia Kan Gak Ada Laki-laki Pake Rock Kalau Skotlandia Di acara Acara Terentu Laki-laki Pake Rock Nah Disini Sebenarnya Gak Ada Masalah Mengenai Bagaimana Seseorang Untuk Menampilkan Dirinya Gak Ada Masalah Secara Firman Tuhan Itu Gak Dosa Laki-laki Misalnya Dia Ngomongnya Kemayu Gerakannya Melambai Ya Itulah Yang Terjadi Pada Dia Nah Itu Penyebab Nanti Bu Pingkan Bisa Lebih Jelas Kalau Bapak Ibu Nanti Mau Bertanya Kita Mungkin Sesi Lain Tapi Itulah Yang Terjadi Pada Dia Itu Bukan Sesuatu Yang Dia Buat-buat Kalau Sampai Orang Bisa Lebih Senang Bergaya Kemayu Atau Perempuan Lebih Senang Seperti Bergaya Tomboy Itu Bukan Sebuah Penyimpangan Bapak Ibu Itu Memang Sebuah Hal Yang Mungkin Tidak Pas Secara Budaya Kita Enggak Biasa Lihat Itu Tapi Secara Moral Itu Tidak Salah Karena Itu Tidak Melukai Orang Lain Tidak Merugikan Orang Lain Dan Itu Tentu Tidak Apa Tidak Merupakan Satu Hal Yang Harus Baku Begitu Karena Di Tempat Lain Bisa Beda Tapi Saya Bisa Simpulkan Di Bagian Pertama Ini Kalau Identitas Gender Bagaimana Kita Menampilkan Diri Itu Tidak Ada Masalah Nah Sekarang Gimana Soal Seksualitas Bagaimana Dengan Hubungan Seksual Sesama Jenis Misalnya Nah Tentu Bapak Ibu Disini Kita Segerja Suara Kebenaran Injil Mengakui Bahwa Seksualitas Itu Anugerah Tuhan Namun Untuk Mereka Yang Mengalami Perbedaan Berbeda Orient Seksualnya Mereka Tetap Harus Menerima Diri Mereka Namun Tidak Mempraktekkan Itu Atau Bahasa Tidak Menikah Karena Mereka Menikah Dengan Lawan Jenis Pun Kalau Dipaksa Akhirnya Tidak Bahagia Juga Dan Lawan Jenis Yang Dinikahi Juga Jangan Jangan Nanti Tidak Bahagia Nah Kalau Dipaksa Begini Akhirnya Tidak Baik Maka Tetaplah Dalam Keadaan Seperti Engkau Dipanggil Kalau Kata Paulus Jadi Tidak Usah Berusaha Menikah Tetaplah Sudah Sendiri Aja Kalau Misalnya Homoseksual Kalau Dia Homoseksual Dia Apa Namanya Lesbian Atau Gay Kalau Di Gereja Surah Kebenaran Injil Itu Karena Kita Tidak Bisa Mengesahkan Pernikahan Sesama Jenis Itu Kan Yang Jadi Ini Tidak Ada Tidak Bisa Tidak Apakah Itu Hanya Terjadi Di Homoseksual Tapi Sebenarnya Di Kehidupan Yang Kita Yang Kata Orang Normal In Quot Kita Sebenarnya Tidak Boleh Sembarangan Tidak Boleh Di Luar Pernikahan Kita Wah Gitu Kan Nah Sama Sebenarnya Ukurannya Dengan Mereka Yang Homoseksual Mereka Juga Harus Menjaga Diri Mereka Dalam Kesucian Tetap Tidak Usah Memaksa Diri Mereka Untuk Misalnya Menyukai Lawan Jenis Atau Menikah Tidak Usah Tetaplah Dalam Keadaan Diri Jadi Kita Jangan Paksana Kita Untuk Suka Sama Ayo Kamu Suka Sama Perempuan Kalau Laki Laki Kalau Laki Laki Suka Sama Laki Laki Yaudah Kalau Memang Dia Merasa Tidak Bisa Dan Kita Udah Pergi Ke Ahli Ahli Juga Bilang Ini Memang Ada Permasalahan Itu Yaudah Bapak Ibu Kita Harus Terima Mereka Tetap Selagi Mereka Tidak Mempraktikkan Itu Bagi Kita Itu Tidak Masalah Jadi Orientasi Homoseksualitas Dalam diri Orang Itu Bukan Satu Hal Dosa Bukan Ya Kecuali Mempraktikkan Itu Mempraktikkannya Bapak Ibu Pasti Tau Apa Yang Saya Maksud Dengan Praktik Ya Kira Kira Begitu David Makasih Oke Cipinkan Ada yang Mau Ditambahkan Jam Kalau Nanti Menambah Intinya Gini Bapak Ibu Bahwa Seorang Manusia Bisa Punya Pilihan Ekspresi Gender Atau Orientasi Seksual Itu Tidak Datang Tiba-tiba Kalau Ada yang Bilang Bahwa Kita Bicara Kelainan Kromosom Itu Ada Tapi Prosentasinya Kecil Seperti Yang Kalau Bapak Ibu Belum Lama Ingat Yang Kayak Tahun Ini Yang Atlet Atlet Foli Kita Kemudian Operasi Siapa Ini Namanya Saya Lupa Akhir Tahun Kemarin Atau Awal Tahun Ini Kalau Bapak Ibu Pernah Diberitakan Ada Atlet Awalnya Atlet Putri Foli Pak Eric Ingat Nama Tentara Dia Adik Kakak Seperti Itu Dan Yang Terjadikan Begini Mereka Memang Dari Awal Lahir Dengan Kondisi Alat Kelamin Penis Yang Tidak Normal Ukurannya Sehingga Dianggap Perempuan Nah Yaitu Aprilia Manganang Dan Dia Menjalani Sampai Masuk Dalam Tim Foli Putri Meskipun Waktu itu Sudah Banyak Orang Bilang Gagah Banget Karena Rupanya Baru Setelah Pemeriksaan Menyeluruh Baru Diketahui Dia Tidak Ada Rahim Nah Jadi Ini Ada Tapi Ini Prosentasinya Kecil Kelainan Karena Genetik Atau Kromosom Artinya Gini Makanya Harus Dilihat Case By Case Kalau Seperti Yang Manganang Ini Kan Malah Jadi PR Panjang Untuk Kemudian Dia Rekonstruksi Mendekonstruksi Dia yang Tadi Menganggap Perempuan Terus Sekarang Harus Menjadi Laki-laki Itu PR Khusus Gak Cuman Operasi Alat Kelamin Tetapi Cara Pikir Mindset Selama Ini Diperlakukan Sebagai Perempuan Lalu Nah Itu Panjang Ceritanya Psikologisnya Yang Saya Ingin Katakan Kepada Bapak Ibu Prosentase Yang Lebih Besar Sebetulnya Lebih Banyak Karena Pengaruh Sosial Bapak Ibu Anak-anak Remaja Kita Sekarang Sedang Ada Dalam Tadi Yang Sudah Ditunjukkan Pastor Glenn Bayangkan Kalau Public Figurnya Macem-macem Opsinya Saya Mungkin Akan Bilang Begini Sejauh Mungkin Sebagai Orang Tua Kita Ingin Agar Anak-anak Kita Punya Gender Seperti Yang Alkitab Tulis Alkitab Rancang Tuhan Rancang Sorry Bukan Alkitab Rancang Tuhan Rancang Dituliskan Di Alkitab Dimana Laki-laki Dan Perempuan Nah Kalau Boleh Saya Titipkan Adalah Begini Bapak Ibu Biarlah Anak-anak Kita Melihat Role Modelnya Di Kita Sebagai Orang Tua Jadi Laki-laki Ayah Berperanlah Sebagai Laki-laki Dan Ayah Seperti Yang Tuhan Ajarkan Perempuan Istri Ibu Lakukanlah Peran Itu Sehingga Minimal Kalaupun Dunia Di luar sana Mengepung Anak-anak Kita Dengan Berbagai Pola Pikir Berbagai Opsi Dia Bisa Melihat Dan Merasakan Yang Namanya Pernikahan Laki-laki Dan Perempuan Itu Sesungguhnya Adalah Pernikahan Yang Membawa Perlindungan Kasih Sayang Dan Kebahagiaan Jangan Sampai Anak-anak Kita Begini Loh Bapak Ibu Lihat Pernikahan Kita Mereka Terus Bilang Gini Ngapain Maksain Menikah Laki-laki Dan Perempuan Kalau Ternyata Aku Juga Ngalamin Nggak Bahagia Ribut Terus Anak Ngelihat Orang tua Ribut Terus Ngapain Terus Mereka Lihat Ada Role Model Pernikahan Sama Jenis Di luar Sana Yang Seakan Akan Indah Lalu Mereka Bilang Gini Yang Ngapain Harus Mempertahankan Mempercayai Alkitab Bahwa pernikahan Laki-laki Dan Perempuan Buktinya Orang Tuaku Orang Di gereja Berantahkan Laki-laki Perempuan Ini Kalau saya Bawakan Sesi-sesi Peranikah Selalu Saya titipkan Urusan Kita Menikah Di hadapan Tuhan Ini Tanggung jawab Moralnya Bukan Cuma Sama Kita Sendiri Dan Keluarga Tetapi Zaman Ini Membutuhkan Pasutri Pasutri Yang Dini Nikahkan Secara Kristen Yang Berjuang Memperjuangkan Pernikahannya Agar Bisa Menjadi Role Model Bagi Generasi Di bawah Kita Bahwa Pernikahan Laki-laki Dan Perempuan Seperti Yang Dirancangkan Tuhan Itu Possible Dan Juga Membawa Kebahagiaan Gitu Karena Kalau kita Gagal Mengusahakan Pernikahan Kita Anak-anak Bisa Punya Argumentasi Ya Kenapa Harus Laki-laki Perempuan Itu Cowok-cowok Malah Bagus Bapak-Ibu Lihat ya Film-film Di Netflix Di Disney You Mentioned Itu Sudah Mulai Masuk Sudah Mulai Masuk Figur-figur Apa Pernikahan Sejenis Baik Laki-laki Hampir Di setiap Film Filmnya Bukan Film Tentang Homoseksualitas Tapi Memang Sedang Sedang Diupayakan Bahwa Itu Suatu Kewajaran Sekiranya Anak-anak Kita Sudah Mulai Masuk Di ranah Itu Nah Ketika Itu Suatu Kewajaran Maka Itu Bisa Menjadi Suatu Pilihan Begitulah Bapak-Ibu Nah Saya ingat Bapak Gembala Pak Erasu Selalu bilang Kalau Mau tunjukin Uang Palsu Tunjukin Sorry Kalau Mau tunjukin Uang Palsu Tunjukin Uang Asli Nah Maksud Saya Ayolah Kita Suami-istri Kristen Tunjukin Tunjukin Yang asli Ini Bisa Terjadi Yang Rancangan Tuhan Bisa Terwujud Biarlah Anak-anak Kita Melihat Suami-istri Kita Ini Ya Ada Perbedaan Berkonflik Tapi Juga Bisa Menyelesaikan Dalam Kasih Tuhan Kita Mencintai Anak-anak Kita Menegur Memarahi Tapi Juga Minta Maaf Kalau Kita Salah Just Be Human Be Christian Kan Sebenarnya Di dalam Kekristenan Kita Tidak Berarti Harus Jadi Orang Yang Sama Sekali Kayak Tidak Bisa Salah Kita Berusaha Agar Tidak Kalau Saya Pribadi Dalam Kalangan Psikologi Sejauh Itu Yang Bisa Kita Lakukan Bapak Karena Kalau Anda Tanya Di Psikologi Sendiri Psikologi Tidak Menganggap Psikologi Secara Ilmu Dunia Tidak Menganggap Homoseksualitas Sebagai Gangguan Itu Sudah Diterima Sebagai Pilihan Gitu Bapak Makanya Buat Saya Abu-abu Makanya Kalau Saya Suka Ngobrol Sama Granny Saya Jawabnya Sebagai Psikolog Kristen Atau Psikolog Kalau Psikolog Kristen Ya Jelas Tapi Kalau Sebagai Ilmunya Memang Begitu Gitu Kok David Oke Makasih Jadi Untuk Pertanyaan Ini Apakah Orang Tua Harus Peran Seperti Sahabat Dia Mendampingi Seperti Sahabat Dalam Tadi Yang Dikatakan Menampingi Dalam Proses Proses Mengkonfirmasi Kejalanya Juga Menampingi Dalam Menghadapi Dunia Yang Dihomongin Cipinkan Nadi Begitu Banyak Informasi Informasi Baru Dengan Teknologi Yang Luar Biasa Maju Netflix Bener Karena Saya Nonton Netflix Saya Bisa Mengkonfirmasi Omongannya Cipinkan Bener Bener Sekarang Film-film Mulai Banyak Dimasukin Kayak Konten LGBT Filmnya Sendiri Bukan LGBT Tapi Di Dalamnya Ada Konten LGBT Bahkan Film Superhero Film Superhero Yang Live Action Maksudnya Bukan Kartun Superhero Tapi Diperangkan oleh Manusia Gini Itu juga Ada Konten LGBT Sudah Mulai Ada Jadi Memang Bener Orangku Harus Mendampingi Dan Juga Memberikan Keteladaan Itu Sangat Penting Oke Wah Kek 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 Kita Udah Jampat Luar Biasa Sesi Webinar Hari Ini Dah Siap Banget Materi Yang Disampaikan Terima Kasih Pastor Grand Udah Nyampein Materinya Terima Kasih Juga Cipinkan Materinya Luar Biasa Mantap Saya Bisa Ambil Sebuah Kesimpulan Dari Apa Yang Kita Pelajari Pada Siang Hingga Sore Hari Ini Bahwa Kalau Kita Mau Membangun Sebuah Hubungan Membangun Sebuah Hubungan Yang Keras Membangun Sebuah Hubungan Yang Indah Dekat Dengan Anak Itu Gak Bisa Kalau Kita Cuma Mengandalkan Apa Yang Kita Tahu Dari Pengalaman Kita Ketika Menjadi Anak Pengalaman Yang Saat Ini Bapak Ibu Sebagai Orang Tua Pengalaman Ketika Menjadi Anak Harus 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 Sebuah Kerendahan Hati Untuk Mempelajari Suatu Hal Yang Hari Ini Kita Pelajari Menempatkan Diri Sebagai Sahabat Menempatkan Diri Sebagai Sahabat Bukan Segedar Ya Ayo Cerita Bukan Cuma Cuma Ngajak Eh Ceritain Dong Apa Yang Ada Di Pikiran Kamu Tapi Benar Benar Mengajak Meminta Mau Menjadi Tempat Anak Menceritakan Semua Apa Ya Isi Hatinya Mau Menerima Apa Adanya Tidak Langsung Ngejudge Mau Mendukung Memberikan Support Benar Benar Bisa Benar Benar Apa Ya Menunjukkan Bahwa Saya Sebagai Orang Tua Ada Di Kamu Saya Sebagai Orang Tua Mau Mendukung Kamu Saya Sebagai Orang Tua Mau Menerima Kamu Saya Bukan Musuh Kamu Oke Itu Aja Kesimpulan Yang Bisa Saya Sampaikan Dari Webinar Pada Siang Hari Ini Semoga Webinar Siang Hari Ini Benar Bisa Menjadi Berkat Memang Tentu Harus Kita Lakukan Dan Ini Akan Perjalan Jadi Pelajaran Seumur Hidup Yang Akan Kita Harus Lakukan Dari Hari Ke Hari Tapi Mari Kita Berusaha Tetap Rendah Hati Semua Ilmu Yang Kita Dapatkan Pada Hari Ini Kita Praktikan Dari Hari Ke Hari Niscaya Kalau Kita Praktikan Terus Menerus Dari Hari Ke Hari Hubungan Orang Tua Dan Anak Itu Pasti Akan Semakin Hari Semakin Dekat beyond Dari 1 Akan Mur